Su Fang mengeluarkan ramuan emas panjang umur kedua dan memeriksanya. Ada empat pola ilahi di atasnya dan auranya agak emas gelap. Ini hanya berarti bahwa pemilik ramuan emas ini telah mengembangkan empat jenis kemampuan ilahi biasa. Dia tidak menggunakan inti emas umur panjang saat ini, jadi dia mengeluarkan inti emas harmoni surgawi ketiga. Ini adalah inti emas yang paling berguna bagi para penggarap alam inti besar. Inti emas ini seharusnya telah mencapai alam penggabungan surgawi tingkat tinggi. Hebat! Ia dipenuhi dengan ki inti emas. Setelah aku menyatu dengan inti emas ini, dan tianku kemungkinan besar juga akan memiliki ki inti emas yang menakjubkan. Dengan cara ini, inti emas ini akan menjadi milikku. Waktu dan pemahaman dalam memadatkan inti emas akan semakin maju. Dia duduk bersila dan meletakkan inti emas di tengah telapak tangannya. Bas-bas! Ketika Su Fang mengaktifkan sembilan yang ki sejati di tubuhnya dan melakukan kontak dengan inti emas tahap harmoni surgawi, inti emas mulai berputar sedikit, dan ki inti emas perlahan mengalir ke telapak tangan kedua sisi. Dan di dalam tubuh Su Fang, kekuatan tingkat persatuan surgawi tingkat tinggi memasuki meridiannya. Itu seperti sungai panjang yang bergelombang, mendorong energi asli di meridiannya dan mengalir deras dengan gemuruh. Ini adalah pertama kalinya Su Fang menyempurnakan inti emas. Saat itu, ketika dia membunuh Raja Lang, dia memberikan inti emasnya kepada ayahnya. Sebelumnya, inti emas King Rulong diberikan kepada Xiao Meyer. Kekuatan inti emas mengalir melalui meridiannya ke dantiannya dan ke dan embryo miliknya. Pada saat ini, dan embryo yang berwarna merah darah mulai menyerap kekuatan inti emas-emas. Dan embryo juga memancarkan cahaya kemasan yang redup. Embryo dan berputar bersama inti emas di telapak tangannya dengan kecepatan dan arah yang sama. Tanpa disadari, banyak kotoran yang keluar dari kulit Su Fang. Dia belum menerobos dan hanya menyerap pil campuran surgawi. Ia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Meridian yang saat ini memadatkan meridian yang juga secara aktif menyerap aura inti emas. Saya khawatir ketika saya mencapai alam penggabungan surga, meridian yang pertama juga akan berhasil dikembangkan. Banyak bagian tubuhnya yang berubah, dan perubahannya sangat jelas terlihat. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan alam suci asal kekacauan dan melepaskan ki yang sangat dingin, yang segera bergabung dengan energi mengamuk di sekitarnya, membuatnya semakin dalam dan luas. Ruang harta karun ajaib di lengan kanannya juga menyerap sebagian aura inti emas, yang berarti kuning misterius secara bertahap menyatu dengan pembuluh darah spiritual harta karun ajaib dan tubuh Su Fang. Peng! Setengah bulan kemudian. Hanya setengah dari inti emas harmoni surgawi yang tersisa di telapak tangannya. Tubuh Su Fang melonjak dengan kekuatan 10 ribu kuda yang berlari kencang. Saat ini, penampilannya juga berubah menjadi wujud aslinya. Energinya meledak, mengisi ke delapan level. Lapisan ke delapan inti luas. Setelah menyerap setengah kekuatan inti emas, Su Fang telah melangkah ke alam inti luas tingkat ke delapan dari tingkat ke tujuh, dan kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Kuncinya adalah embryo inti dalam dantiannya memiliki aura inti emas yang menakjubkan. Su Fang menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk mengontrol kekuatan kemajuan di tubuhnya. Berkali-kali, itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, ia berkumpul seperti lautan yang bergelombang dan menyerang celah ilahi miliknya. Bukaan ilahinya berdengung tanpa henti, dan kekuatan sihir di dalamnya bagaikan pusaran air di lautan. Dibandingkan saat dia berada di alam wawasan Dharma, energi spiritualnya 10 ribu kali lebih kuat. Sebelumnya, sungai itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai sungai kecil, tetapi sekarang, sungai itu menjadi sungai yang sangat luas. Setelah Fusi memanfaatkan momentum ini, Su Fang mulai menyerap sisa separuh kekuatan jindan. Embryo jindan berputar sedikit lagi, dan aura jindan tertentu sudah ada di dalam dan di luar embryo jindan. Menerobos alam penggabungan surgawi dalam keadaan ini, tingkat keberhasilan memadatkan jindan secara alami sangat mencengangkan. Di sisi lain, gerakan Dao Huliang jauh lebih tenang. Dia adalah seorang goblin besar yang telah memadatkan jindan. Kekuatannya sudah melampaui alam penggabungan surgawi, dan dia telah mencapai alam keabadian. Oleh karena itu, dalam proses menyerap jindan, dia bahkan tidak melepaskan aura iblisnya. Namun, jelas sekali bahwa Dao Huliang sangat peduli pada jindan ini, dan itu akan sangat membantunya. Dalam sebulan, mereka berdua melahap jindan dengan liar. Akhirnya, mereka berhenti dan meninggalkan lembah bersama-sama. Mereka tidak memanggil pedang terbang mereka, dan sebaliknya, mereka terbang melalui hutan di ketinggian rendah dan mendekati lembah Raja Gu. Segera, mereka sampai di hutan dalam yang jelas-jelas dipenuhi aura iblis, gas beracun, dan ki darah. Ini adalah pinggiran lembah Raja Gu. Keduanya dengan hati-hati menggunakan kemampuan penginderaannya untuk mencari targetnya. Mereka tidak mempunyai niat untuk memasuki lembah Raja Gu, karena tempat itu terlalu berbahaya. Setelah mencari beberapa hari, mereka secara alami menemukan sesuatu. Namun, orang yang mereka temukan terlalu kuat. Sufang dan Dao Huliang dengan tegas menyerah dan mencari alam penggabungan surgawi dan alam keabadian untuk diserang. Cek-cek! Larut malam, mereka berdua sedang beristirahat. Tiba-tiba, Dao Huliang mengerutkan kening, dan jejak aura iblis muncul di matanya. Sebelum Sufang bisa mengatakan apapun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah lembah Raja Gu di belakang mereka. Kemudian, hutan berguncang seperti sedang terjadi gempa. Ada aura goblin besar yang kuat dan mengamuk di lembah Raja Gu. Mungkin saja seseorang di luar sedang menyambar cacinggu, Dao Huliang memberi isyarat kepada Sufang dengan matanya. Keduanya menginjak pedang terbang mereka dan terbang lurus. Beberapa saat kemudian, mereka melewati puncak gunung dan sampai di sebuah lembah yang dilindungi oleh hutan purba. Ada monster berdarah di depan mereka. Tubuhnya sangat besar. Beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitarnya mengeluarkan Jimat Rune. Jimat Rune melepaskan Suan Guang, yang berubah menjadi pesona dan menjerat monster itu. Sufang berkata, sepertinya monster ini akan mengamuk dan ingin meninggalkan lembah Raja Gu. Ini adalah urusan lembah Raja Gu. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat mereka hendak pergi, sebuah perintah datang dari lembah. Seseorang masuk ke kolam obat dan mengambil cacinggu. Hehe, tepat pada waktunya, Dao Huliang dan Sufang menyimpan pedang terbang mereka dan perlahan mendekati lembah. Suara mendesing. Semakin dekat mereka ke lembah, semakin mereka melihat betapa kuatnya monster itu. Beberapa bagian tubuh monster itu bahkan mengeluarkan asap darah yang mengerikan. Asap darah sungguh menakutkan. Itu bisa langsung menimbulkan korosi pada apapun yang disentuhnya. Bahkan pesona yang dibuat oleh 20 ahli dari lembah Raja Gu pun terkikis. Selama proses ini, setengah dari mereka tiba-tiba pergi untuk melindungi kolam obat. Akibatnya, monster itu menjadi semakin tidak terkendali. 10 orang yang tersisa tidak mampu menekan monster itu, dan hanya bisa membiarkannya maju menuju puncak gunung. Aura berdarah memenuhi lembah, seolah-olah itu adalah akhir dari dunia darah. Sufang tiba-tiba berhenti. Rubah tua, ayo kita berpisah. Carilah seseorang untuk diserang, dan aku akan menekan monster ini. Kelihatannya tidak sederhana. Itu bisa menjadi komandan juniorku. Dao Wuliang tidak keberatan. Dia mempercepat dan menghilang ke dalam hutan. Dao Wuliang melesat ke arah monster itu. Saat ini, monster itu sebesar gunung kecil. Darah di tubuhnya bukan karena terluka, tapi karena tertinggal di kulitnya. Darah monster itu memiliki sifat korosif, dan bahkan dapat merusaki dan harta sihir yang sebenarnya. Ini adalah goblin besar yang telah memadatkan inti emas. Ini bahkan lebih kuat dari Dao Wuliang. Aku telah mendapatkan emas kali ini. Setelah mengamati beberapa saat, Sufang berkeliling lembah dan sampai ke depan monster itu. Dia bersembunyi untuk sementara waktu. Monster itu semakin dekat dan dekat. Yang ada hanya niat membunuh dan permusuhan di mata iblisnya. Tampaknya ia harus melarikan diri dari lembah Raja Gu hari ini, apapun yang terjadi. Monster itu dikelilingi oleh para ahli tingkat keabadian. Dengan basis budidaya mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap monster itu. Ketika jaraknya sekitar 100 kaki, racun berdarah itu juga mengalir ke arah Sufang. Suan Huang. Suara mendesing. Pagoda 6 Jalan Suan Huang sangat bersemangat. Tingginya segera menjadi beberapa kaki. Sebelum monster itu muncul, pintu lantai pertama pagoda terbuka. Dengan suara mendengung, pagoda 6 Jalan Suan Huang menutupi monster itu. Meskipun monster itu tidak sadarkan diri dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir serta tidak takut pada harta sihir, monster itu menyedotnya ke dalam pagoda. Sufang meraih Suan Huang dan segera terbang keluar dari puncak gunung. Di mana Bloodfin? Ada sosok di sana. Oh tidak, Bloodfin telah ditangkap oleh para pelaku kejahatan. Mengejar. Ada lebih dari 10 ahli tingkat keabadian. Setengah dari mereka mengejar Sufang sementara sisanya kembali ke lembah. Anak muda, aku sudah memberitahumu. Beraninya kamu begitu sombong di lembah. Saat Sufang terbang melewati puncak gunung dan keluar dari lembah Rajagu, langit malam tempat dia tiba-tiba berubah. Penglihatan Sufang menjadi hitam. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sedang dikendalikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Di depannya, lelaki tua bertubuh kecil berusia 70-an muncul. Melihat lelaki tua itu, Sufang membungkuk dan menjelaskan, saya pikir itu adalah monster yang masuk ke lembah, jadi saya menekannya. Dengan cara ini, masalah lembah Rajagu akan berkurang. Monster itu milik lembah Rajagu. Lelaki tua itu berkata dengan wajah datar, tentu saja ini milik tempat ini. Itu adalah makhluk berdarah yang digunakan untuk memurnikan darah Gu. Ia telah mengamuk selama ini. Aku tidak menyangka ia akan melepaskan diri darinya. Segel hari ini. Aku akan mengembalikannya padamu, Sufang memerintahkan Suan Huang. Lengan kanannya melepaskan bentuk pagoda. Monster berdarah itu berubah menjadi cahaya berdarah dan tiba-tiba menyembur keluar. Masuk. Orang tua itu melambaikan tangannya dan dengan mudah menahan monster itu di lengan bajunya. Tuan Besar, ini Tuan Besar. Beberapa ahli tingkat keabadian mengejarnya. Mereka sangat gembira saat melihat lelaki tua itu. Orang ini bukan musuh. Aku hanya ingin menekan makhluk berdarah itu. Orang tua itu memerintahkan mereka untuk tidak menyerang Sufang. Mereka berlutut di depan lelaki tua itu. Tuan Besar, kami telah gagal melindungi lembah. Kami telah menyebabkan begitu banyak bencana di lembah selama ini. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, kalian kembali dulu. Oh iya, ada seorang anak muda yang bukan musuh. Beri dia dua orang yang menerobos lembah dan bawa dia ke sini. Mereka segera terbang menuju lembah Raja Gu. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Sufang tidak mengharapkan lelaki tua itu membantu mereka menyelesaikan misinya. Karena makhluk berdarah ini sangat penting bagi lembah Raja Gu. Kamu menghentikannya tepat waktu, yang setara dengan membantu lembah Raja Gu. Bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Gu imortal. Orang-orang di luar memanggilku seperti itu. Gu abadi. Sufang teringat ahli misterius ini. Setelah beberapa saat, Dao Wuliang mengikuti beberapa ahli dari lembah Raja Gu dan terbang ke dalam hutan. Dia merasa lega saat melihat Sufang. Gu imortal mengambil slip diok misi Sufang dan meninggalkan tanda roh di atasnya. Dia kemudian menyerahkannya kepada Sufang, berkultivasi dengan baik di sekte penyegel abadi. Kemudian, Blut Gu merangkak keluar dari telapak tangannya. Blut Gu memiliki aura iblis yang mengejutkan. Dia melemparkannya ke Dao Wuliang, Iblismu ini tidak sederhana. Ada seseorang yang lebih kuat dariku yang menyembunyikan aura iblismu. Namun, beberapa orang masih dapat melihat tubuh aslimu. Darah Gu ini memancarkan aura iblis. Di masa depan, mereka hanya dapat menemukan Gu darah ini di tubuhmu. Kamu juga dapat menggunakannya untuk menyeimbangkan aura iblismu. Terima kasih senior. Dao Wuliang tidak menyangka akan menerima hadiah sebesar itu. Itulah yang dia butuhkan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Gu imortal menghilang. Keduanya memanggil pedang terbang mereka dan terbang menuju sekte penyegel abadi. Mereka telah mendapatkan lima mayat dan menyelesaikan misinya. Mereka juga memperoleh dua inti emas yang mencapai alam penggabungan surgawi. Kesadaran Sufang memasuki pagoda enam jalan Suanhuang. Senior Pengking, apakah kamu melihat basis budidaya Gu imortal? Orang itu ahli, sangat aneh. Inti emasnya telah hilang, dan dia tidak memiliki banyak energi roh. Namun, dia memiliki kekuatan sihir yang mengejutkan. Green Feather King layak disebut ahli. Dia bisa merasakan banyak hal hanya dari Suanhuang. Dan tubuhnya dipenuhi dengan darah Gu. Seluruh tubuhnya dipenuhi cacing Gu. Ini, Daohuli yang tiba-tiba bergidik. Jadi dia sedang menghadapi monster. Mungkinkah karena inti emasnya hilang, dia ingin menggunakan blutgu sebagai inti emas untuk memberikan energi di tubuhnya. Dan ada juga aura iblis di esensinya. Mungkin blutgu di tubuhnya sudah sangat kuat. Kuat dan berubah menjadi iblis. Ini adalah monster. Raja bulu hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dunia ini luas. Ini juga pertama kalinya raja ini bertemu monster seperti itu. Jika dia berkultifasi sesuai dengan metode kultifasinya, begitu dia berhasil, siapa yang tahu seberapa kuat dia nantinya? Siapa yang tidak takut dengan monster seperti itu? Raksasa. Daohuli yang dan Green Feather King tiba-tiba tampak lebih rendah daripada Gu Immortal di mata Sufang. Gu Immortal adalah perpaduan manusia dan iblis. Tampaknya ini adalah sebuah misi, tetapi sebenarnya untuk berteman dengan seorang ahli yang aneh. 132. Sekte Penyegel Abadi, Penghalang. Ketika Sufang dan Daohuli yang tiba, mereka tidak segera mengaktifkan Slip Giyok. Sebaliknya, mereka merenung sejenak. Sufang memikirkan nama Fang Yue. Mulai sekarang, dia akan dipanggil Fang Yue di Sekte Penyegel Abadi. Daohuli yang memutuskan untuk menggunakan nama ini. Dia merasa nama ini dibuat khusus untuknya. Suara mendesing. Mereka mengaktifkan Slip Giyok. Segera, gelombang kekuatan Dharma bergabung dengan penghalang Sekte Penyegel Abadi. Kemudian, kekuatan pengendali menyedot mereka. Keduanya muncul kembali di depan gunung. Tiga murid Sekte Penyegel Abadi muncul. Mereka adalah tiga orang yang memberi mereka misi. Sufang menyerahkan Slip Giyok itu kepada mereka. Mereka mengaktifkannya. Awalnya mereka sangat kedinginan, tapi tiba-tiba, mereka terkejut. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari Lembah Raja Gu. Lembah Raja Gu juga merekomendasikanmu ke Sekte kami. Oh. Daohuli yang dan Sufang juga dimulai. Di bawah bimbingan ketiga orang tersebut, mereka menyerahkan lima mayat tersebut. Mereka memasuki penghalang lain, dan pandangan mereka berubah lagi. Di belakang gunung di depan mereka ada barisan pegunungan lain, serta hutan yang luas. Ada juga beberapa gunung terapung di kedalaman. Mereka berlima mendarat di depan gunung besar itu. Ketika mereka tiba, mereka melihat sejumlah besar murid Sekte Penyegel Abadi. Murid-murid ini sepertinya adalah murid sementara. Basis budidaya mereka berada di alam inti luas dan alam penggabungan surga. Puncak Pencarian Abadi. Ini adalah inti dari tempat pelatihan sementara Sekte Penyegel Abadi. Itu seperti Hall of Fame Provinsi Tianmen. Berdiri di tengah alun-alun, Sufang dan Dao Uliang merasa tidak berarti. Ada berbagai macam makhluk roh yang terbang ke sana kemari. Di kejauhan, ada gunung terapung dan hutan. Itu tampak seperti ilusi. Bahkan hutan terpencil tidak ada artinya dibandingkan dengan tempat ini. Mereka tidak tahu seberapa besar tempat latihan Sekte Penyegel Abadi. Tampaknya Puncak Pencarian Abadi hanyalah salah satu dari sekian banyak puncak di sini. Ada banyak istana di puncak gunung. Tangga yang menghubungkan alun-alun ke istana di puncaknya seperti tangga menuju surga. Pada akhirnya adalah tempat pencarian abadi. Peringkat Manusia. Kapan aku bisa masuk ke peringkat manusia? Lupakan saja. Sulit bagi murid sementara seperti kita untuk menjadi murid resmi. Tapi kali ini, seorang murid sementara muncul di Mortal Ranking. Zhao Wuji adalah murid sementara. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Daftar peringkat manusia disiapkan untuk murid tingkat keabadian. Mereka yang bisa masuk dalam daftar itu semuanya jenius yang telah mencapai puncak tingkat keabadian. Mungkinkah Zhao Wuji sudah menjadi murid tingkat keabadian? Bagaimana dia bisa muncul di daftar peringkat manusia begitu cepat? Ada begitu banyak murid sementara di puncak pencarian abadi. Siapa yang tahu siapa Zhao Wuji? Namun, untuk bisa masuk daftar manusia sebagai murid sementara, dia harus menjadi murid jenius di masa depan. Saat ini, lebih dari 10 murid sementara berjalan menuruni tangga. Mereka berbicara tentang daftar peringkat Tuhan Muda seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Su Fang dan Dao Huliang tidak berniat mendengarkan, tetapi mereka mendengar nama Zhao Wuji. Tidak mungkin orang yang sama, kan? Su Fang berpikir dalam hati. Anehnya, dia berharap itu adalah Zhao Wuji. Jika dia bisa menemuinya di aula pelatihan sementara, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Saya Limu, salah satu pengurus dari puncak pencarian abadi yang bertanggung jawab atas tempat latihan sementara Anda. Su Fang dan Dao Huliang tidak menginjak tangga. Sebaliknya, mereka menunggu di tangga, masih memikirkan berita yang mereka dengar sebelumnya. Setengah jam kemudian, ketiga murid itu turun. Pria itu memperkenalkan dirinya. Kultivasinya juga luar biasa. Dia adalah penguasa alam panjang umur. Limu mengeluarkan dua batu giok dan menggabungkan Su Fang dan Dao Huliang di tempat. Slip giok itu segera berubah menjadi token murid dan mengikatnya di pinggangnya. Ada banyak murid sementara yang bergabung dengan puncak pencarian abadi setiap tahun. Ada sekitar seribu dari mereka. Namun, setelah serangkaian tes, kebanyakan dari mereka akan tersingkir. Limu membawa mereka berdua dan terbang perlahan menjauh dari puncak pencarian abadi dengan pedang terbangnya. Mereka terbang menuju hutan besar tidak jauh dari sana. Karena kalian berdua telah direkomendasikan oleh Lembah Raja Gu, kami harus memberi mereka muka. Kalian akan berkultivasi di Lembah Hutan Awan di masa depan. Salah satu pengurus Lembah Hutan Awan, Qin Feng, berasal dari Raja Gu Lembah. Hal ini mengejutkan Su Fang dan Dao Huliang. Tampaknya perlakuan terhadap mereka yang memiliki koneksi di sekte penyegel abadi berbeda. Setelah setengah jam, sebuah hutan besar yang tersembunyi di bawah awan mulai terlihat. Saat ini, dua sosok terbang keluar dari hutan. Mereka adalah dua pria muda, keduanya berusia pertengahan dua puluhan. Mereka berdua adalah penguasa alam panjang umur. Di sebelah kiri adalah Qin Feng dari Lembah Raja Gu. Di sebelah kanan adalah Su Jin Hua. Mereka adalah dua orang yang bertanggung jawab atas Lembah Hutan Awan. Limu memberikan perkenalan singkat dan terbang terlebih dahulu untuk mengobrol dengan Qin Feng dan Su Jin Hua. Setelah beberapa saat, Limu terbang langsung ke puncak pencarian abadi. Su Jin Hua memandang mereka berdua sejenak dan kembali ke hutan di bawah sendirian. Qin Feng memanggil mereka berdua dan menatap mereka dengan dingin. Aku tidak menyangka kalian berdua orang luar bisa direkomendasikan oleh Lembah Raja Gu. Siapa yang merekomendasikanmu? Dia sedikit meremehkan atau curiga. Su Fang mengepalkan tinjunya. Kakak senior Qin, tetua yang merekomendasikan kami mengatakan bahwa dia adalah Gu Immortal. Grand Master, Qin Feng hampir menggigit lidahnya. Sepertinya dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka rekomendasikan adalah orang paling berkuasa di Lembah Raja Gu. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan kakek buyut. Gumam Qin Feng. Tidak peduli seberapa keras dia memandang, dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh pada Su Fang dan Dao Wuliang. Ekspresinya terlalu jelas, yang membuat Dao Wuliang sangat tidak senang. Dia menekan amarahnya. Setelah beberapa saat, Qin Feng tidak lagi mempersulit mereka berdua. Dia mengambil keduanya dan terbang di bawah awan. Ketika mereka sampai di hutan, mereka tahu seperti apa lembah hutan awan itu. Ternyata Cloud Forest Valley juga dikelilingi oleh lapisan pesona. Dari luar terlihat seperti hutan, tetapi ketika mereka memasuki pesona, mereka melihat bahwa hutan tersebut mengelilingi beberapa lembah. Itu cukup spektakuler. Di lembah, ada gua dan pavilion di mana-mana. Selain itu, ada banyak espiritual di dalam sekte penyegel abadi. Ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Saat mereka terbang ke salah satu lembah, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Saudara senior Qin, tahukah Anda bahwa ada seorang murid bernama Zhao Wuji di aula pelatihan sementara? Saya tidak tahu sebelumnya, tetapi beberapa hari yang lalu, orang ini benar-benar pergi untuk menantang kakak laki-laki terkenal dan mengalahkannya. Dia dengan paksa masuk ke dalam daftar peringkat Tuan Muda sebagai murid sementara. Sekarang, tidak ada seorang pun di puncak pencarian keabadian yang tidak mengenal Zhao Wuji. Lalu dari mana dia berasal dan berkultivasi? Ada begitu banyak ruang pelatihan sementara. Saya hanya orang yang bertanggung jawab atas lembah hutan awan. Hanya ada seratus ribu murid sementara. Anda harus tahu bahwa Zhao Wuji ini tidak mudah, jawab Qin Feng Dingin. Setelah memasuki lembah, Qin Feng membawa mereka berdua ke dua gua. Menjadi murid sementara bukan berarti kalian bisa tenang di sini. Kalian berdua berada di alam inti luas, jadi tujuan kalian adalah untuk memadatkan inti emas. Jika kalian tidak dapat memadatkan inti emas dalam waktu tertentu, Anda hanya bisa pergi. Tidak peduli siapa yang mencoba membuju Anda, itu akan sia-sia. Selama ini, Anda harus menyelesaikan berbagai tugas. Jika Anda gagal, Anda akan tersingkir. Qin Feng memberi mereka berdua sebuah slip giyok. Itu mencatat aturan menjadi murid sementara, serta masalah budidaya di lembah hutan awan. Setelah mereka berdua membiasakan diri dengan gua masing-masing, mereka menggabungkan gua mereka dengan token mereka dan kembali ke gua masing-masing untuk mempelajari tentang ruang pelatihan sementara. Su Feng mengeluarkan inti emas fusi surgawi untuk diolah. Saat ini, dia memiliki tiga inti emas, yang dia peroleh dari misi ini. Dua di antaranya adalah pil campuran surgawi. Menguasai. Jauh di malam hari. Su Han Huang tiba-tiba mengganggu kultifasi Su Feng. Baru saja, aku merasakan jejak aura harta spiritual. Itu benar-benar berada di kedalaman sekte penyegel abadi. Ini bukan ruang pelatihan sementara. Bagian ketiga dari Fenaroh. Su Feng dah sangat senang. Salah satu alasan dia memasuki sekte penyegel abadi adalah untuk mengambil kembali bagian terakhir dari Fenaroh. Tapi bukankah itu ada di tangan Xiao Wu Ji? Kenapa tidak ada di ruang pelatihan sementara? Bagian aura Fenaroh itu terputus-putus. Itu harus disempurnakan oleh seseorang. Mungkin Xiao Wu Ji berada di kedalaman sekte penyegel abadi. Berat, raja ini menyarankanmu untuk tidak terlalu terburu-buru. Sekte penyegel abadi memiliki terlalu banyak ahli, dan beberapa dari mereka hampir sama kuatnya dengan dewa. Jika kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi di sekte penyegel abadi, kamu hanya akan mati. Kalau tidak, mengapa Humu dan raja ini begitu takut pada sekte penyegel abadi? Mendengar itu, Su Feng merasa kepalanya seperti dipukul. Junior akan berhati-hati kali ini. Green Feather King berkata, menyatukan uratna di harta spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Bahkan para ahli yang tiada taranya pun harus melalui sebuah proses. Namun Anda harus mempercepat kultivasi Anda. Ada terlalu banyak ahli di alam abadi sekte penyegel. Jika Anda tidak bekerja keras, apalagi mendapatkan pembuluh darah roh, bahkan menonjol di antara rekan-rekan Anda akan menjadi masalah. Ada banyak harta di sekte penyegel abadi, dan Anda akan dapat memperoleh lebih banyak harta karun di masa depan. Su Feng menganggup dan terus menyerap energi inti emas. Dia juga menggunakan slip diok yang ditinggalkan Qin Feng untuk memahami aturan ruang pelatihan sementara. Cloud Forest Valley adalah salah satu dari lusinan ruang pelatihan sementara. Ia memiliki lebih dari 3.000 murid sementara, namun nama mereka tidak dicatat. Itu karena murid sementara tidak dihitung sebagai murid dari sekte penyegel abadi. Selain itu, mayoritas dari 3.000 murid pada akhirnya akan tersingkir. Tidak mudah bagi 300 dari mereka untuk menjadi murid resmi. Menurut aturan, jika Su Feng bisa memasuki alam persatuan surgawi dalam waktu 30 tahun dan menantang menara boneka di puncak pencarian abadi, dia akan menjadi murid resmi. Menara boneka itu tidak sederhana. Ada banyak boneka di dalamnya, dan semuanya disempurnakan oleh para ahli. Yang mengherankan adalah ketika para penggarap dari alam berbeda masuk, menara boneka akan mencapai ketinggian yang sesuai. Jika seorang penggarap alam persatuan surgawi masuk, menara boneka akan meledak dengan kekuatan alam persatuan surgawi, menggunakan ini untuk menguji penantangnya. Jika ahli umur panjang masuk, menara boneka akan melepaskan kekuatan umur panjang. Berat, menara boneka itu adalah benda ajaib. Apakah menurutmu itu sebuah bangunan atau menara? Itu adalah harta ajaib yang disempurnakan oleh para ahli dari sekte penyegel abadi. Green Feather King tiba-tiba menjelaskan kepada Su Feng saat dia sedang bermeditasi. Menara boneka itu adalah benda ajaib. Ini benar-benar melampaui imajinasi Su Feng. Benda ajaib macam apa ini? Green Feather King melanjutkan, kamu dapat melihat item encantet di mana-mana di sekte penyegel abadi. Banyak auladao didukung oleh item encantet yang memberikan energi roh dan energi sihir. Sekte penyegel abadi adalah harta karun. Generasi ahli telah meninggalkan banyak hal baik harta karun. Kamu harus mengambil semuanya. Berapa peringkat fananya? Dengan pengetahuan segalanya di dalam tubuhnya, Su Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia akan mampu melakukannya dengan baik di sekte penyegel abadi. Sekte penyegel abadi memiliki peringkat surga, bumi, dan fana. Peringkat fana diperuntukkan bagi para ahli umur panjang, peringkat bumi untuk para ahli mayat hidup, dan peringkat surga untuk para ahli mayat hidup. Peringkat abadi diperuntukkan bagi para ahli umur panjang. Bumi peringkat diperuntukkan bagi para ahli mayat hidup, dan peringkat surga diperuntukkan bagi para ahli mayat hidup. Mereka diperuntukkan bagi para jenius dari sekte penyegel abadi. Hanya orang-orang dengan kekuatan yang dapat memasuki peringkat tersebut. Setiap peringkat memiliki 10 tempat. Sekte penyegel abadi menetapkan 3 peringkat untuk memotivasi para murid sekte tersebut. Mereka mengembangkan hati dao mereka dan merangsang semangat juang mereka. Karena ketiga peringkat ini, sekte penyegel abadi dapat berkembang. Generasi demi generasi, murid-murid yang kuat akan bermunculan. Inilah alasan mengapa sekte penyegel abadi bisa menjadi kekuatan nomor satu di benua Cakrawala Merah. Sekte penyegel abadi sebenarnya tidak sederhana. Su Fang sangat terguncang. Tanpa kekuatan, tidak ada cara untuk mendapatkan pijakan di sekte penyegel abadi. Zhao Wu Ji. Dia juga curiga terhadap murid sementara di peringkat mortal, Zhao Wu Ji. Mengingat saat dia meninggalkan negara bagian Zhao bersama murid-murid sekte penyegel abadi, dia kebetulan adalah murid sementara. Jadi Zhao Wu Ji yang berada di peringkat fana ini kemungkinan besar berasal dari negara bagian Zhao. Tampaknya dalam waktu singkat dia meninggalkan negara bagian Zhao, dia telah mencapai alam panjang umur. Orang ini seorang diri telah membantai begitu banyak negara dan mendirikan negara Zhao. Dia jelas merupakan sosok yang luar biasa. 133. Setelah berada di Lembah Hutan Awan selama setengah bulan, Su Fang dan Dao Huli yang pada dasarnya dihukum. Fokus utama mereka adalah budidaya, terutama energi asal sekte penyegel surgawi yang terpisah dari tubuh Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau memiliki kehidupan yang sulit. Dia disegel oleh sekte penyegel surgawi selama 10.000 tahun. Apa artinya 10.000 tahun? Seorang kultifator wawasan Dharma dapat hidup selama beberapa ratus tahun, seorang kultifator inti besar dapat hidup selama hampir 1.000 tahun, seorang kultifator fusi surgawi dengan inti emas dapat hidup lebih dari 1.000 tahun, seorang kultifator tingkat panjang umur dapat hidup sekitar 2 tahun. Ribuan tahun, dan bahkan raksasa yang lebih kuat hanya bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Kekuatan budidaya kelas 3 hanya terbentuk selama 10.000 tahun. Umur Raja Bulu Hijau setara dengan beberapa generasi pembudidaya manusia, yang sebanding dengan kekuatan biasa. Selama 10.000 tahun penjara ini, Raja Bulu Hijau tidak tinggal diam, terutama ketika sekte penyegel surgawi terus-menerus menuangkan berbagai kekuatan penyegel ke dalam tubuhnya untuk menekannya. Hal ini menyebabkan Ki Iblis Raja Bulu Hijau dilucuti dan disebarkan, dan energi asal dari sekte penyegel surgawi menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, energi asal usul Raja Bulu Hijau di sekte penyegel surgawi tidak dapat digambarkan. Sudah cukup bagi Sufang untuk berkultifasi dalam waktu yang lama dan tumbuh di sekte penyegel surgawi. Dao Wuliang tidak bisa menyerap terlalu banyak energi. Bagaimanapun, dia adalah binatang iblis, dan terlalu banyak energi manusia akan membelenggu budidayanya. Terlebih lagi, dia di sini hanya untuk mencari harta karun tertinggi klan rubah. Begitu dia tidak lagi berada di sekte penyegel surgawi, dia masih harus pergi. Peng! Satu bulan kemudian. Tiba-tiba, suara marah terdengar dari dalam gua. Sufang, yang sedang duduk bersila di dalam gua, melepaskan energi berwarna darah yang mengejutkan. Ada total sembilan level. Ternyata dia telah melangkah ke alam inti luas tingkat ke-sembilan dari tingkat ke-delapan. Dia menerobos lagi dalam waktu yang begitu singkat, dan hanya dalam beberapa bulan, tampaknya budidaya alam inti luas semudah wawasan Dharma dan alam Transcendent. Tidak! Di masa lalu, energi budidaya Sufang sebagian besar berasal dari alam Sein asal dan Manik Yang Ki yang ia peroleh dari pembakaran binatang iblis. Sekarang, dia memiliki inti emas yang dia peroleh dari para kultifator, alam suci asal, dan kekuatan sekte penyegel surgawi di tubuh Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau melepaskan kekuatan sekte penyegel surgawi setara dengan membersihkan sum-sum Sufang. Bisa dibayangkan betapa cepatnya terobosan Sufang di bawah budidaya yang begitu menakutkan. Dia baru saja memasuki Cloud Forest Valley, dan dia telah menembus alam inti luas tingkat ke-sembilan dalam waktu satu bulan. Ini cukup untuk membuktikan hal ini, dan di masa depan, kecepatan kemajuannya hanya akan meningkat. Dia masih memiliki dua inti emas di tas kosongnya. Yang satu berada di alam panjang umur, dan yang lainnya berada di alam persatuan surgawi. Sufang bisa melangkah ke alam persatuan surgawi hanya dengan mengandalkan dua inti emas ini, apalagi apakah dia memiliki sumber daya dari sekte penyegel surgawi untuk dikembangkan. Pendatang baru, kakak senior Tai telah memberimu perlakuan istimewa yang cukup. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan berpartisipasi dalam berbagai misi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar gua, disusul dengan teriakan arogan. Sufang dan Dao Huli yang keluar dan melihat dua murid resmi. Orang utama yang bertanggung jawab atas lembah hutan awan adalah Qin Feng dan Su Jin Hua, namun ada juga murid resmi lainnya yang memantau lembah hutan awan. Karena Zhang Xuan adalah murid resmi, mereka berdua tidak akan mudah menyinggung perasaannya. Mengikuti mereka berdua, mereka meninggalkan lereng gunung dan terbang menuju tengah lembah. Sesampainya di lembah, ada pembatas yang berdiri di tengah. Beberapa murid sementara masuk dan keluar dari pesona dari waktu ke waktu. Ketika masuk, mereka penuh energi, tetapi ketika keluar, mereka sedikit kotor. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam pesona itu. Melangkah ke dalam penghalang, dia langsung mendengar suara benturan, yang membuatnya pusing. Ketika dia melihat sumber suara itu, ternyata itu adalah ratusan murid sementara. Ada yang berpasangan dan bertiga, dan ada pula yang berkelompok selusin. Mereka mengelilingi sebuah batu besar, dan mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk mengukir batu besar itu. Apakah murid sementara seharusnya mengukir? Menjadi tukang batu. Murid resmi memperkenalkan, batu roh ini berasal dari tambang. Mereka dikumpulkan oleh para penggarap kuat di sekte dari banyak tempat terlarang atau berbahaya. Ada batu roh berlian, batu bunga hitam, dan sebagainya. Karena kakak senior hanya mengumpulkan utuh batu, dia tidak menggiling atau memotongnya. Sisanya diserahkan kepada kami murid sementara. Setiap hari, kamu harus menyerahkan sejumlah batu sisa, dan sisa batu tambahan itu adalah hadiahmu. Kamu bisa menyimpannya sendiri. Batu-batu ini pertama-tama akan digiling, lalu dipotong, dan dipotong sesuai ukurannya. Akan bertugas menggiling di awal. Kamu harus menggunakan harta untuk memotongnya. Ikutlah denganku. Murid resmi lainnya melanjutkan. Melambaikan tangannya, dia memimpin mereka berdua ke sebuah batu besar berwarna putih ke abu-abuan yang dikelilingi oleh lebih dari sepuluh orang. Selama periode waktu ini, mereka berdua akan bekerja dengan murid sementara untuk menggiling batu tersebut. Batu dan permata roh semuanya sudah jadi. Saya tidak menyangka bahwa setiap batu dan permata roh akan dipotong oleh para penggarap dengan susah payah. Pantas saja mereka begitu langka dan berharga. Sufang dan Dao Huliang memandang murid sementara itu. Kebanyakan dari mereka menggunakan pedang, pedang ki, dan bilah ki untuk menggiling permukaan batu. Pucat. Mereka tidak tahu betapa kerasnya batu itu. Sufang mengirimkan pedang ki dan menebasnya. Pada akhirnya, dia hanya berhasil memotong beberapa partikel kecil. Dia tidak menyangka batu itu akan sekeras itu. Tentu saja, meskipun itu bukan serangan kekuatan penuh Sufang, serangan itu masih bisa membunuh kultifator alam inti luas manapun. Ayo istirahat. Setelah jangka waktu tertentu, selusin murid sementara berpencar ke samping. Hei, pendatang baru, apa kamu tidak tahu aturannya? Kami akan istirahat. Kamu bisa terus bekerja. Sufang dan Dao Huliang juga berbalik, tetapi mereka dihentikan oleh beberapa murid sementara. Kamu boleh istirahat, tapi kami tidak. Dao Huliang tidak mengerti. Haha. Itu aturannya. Pendatang baru sudah ada di sini selama beberapa tahun, dan mereka semua harus bekerja. Lagi pula, mereka harus menyerahkan semua barang bekasnya kepada kita. Murid-murid ini sangat sombong, dan mereka tidak mempedulikan apapun. Murid-murid di sekitarnya juga berhenti untuk menonton pertunjukan. Tampaknya murid-murid baru yang datang ke sini semuanya diejek dan diintimidasi. Kami juga akan beristirahat. Sufang dengan acuh tak acuh memandang orang-orang di depannya. Tidak patuh, tidak patuh. Ketika mereka mendengar itu, mereka tertawa semakin tak terkendali. Salah satu dari mereka berseru kepada orang-orang yang duduk di sebelahnya. Bos Gongsun, Anda boleh memberi perintah. Kedua bocah nakal ini tidak mengikuti aturan. Bagaimana kita akan memiliki wajah di masa depan? Seorang pria berwajah kuda berdiri. Orang-orang di sekitarnya memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Saya Gongsun Jian. Terima kasih telah memanggil saya bos. Tentu saja, keluarga Gongsun saya masih memiliki sejumlah kekuatan di sekte penyegel abadi. Kalian berdua tidak boleh mencari masalah. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, kalian akan diusir. Gongsun Jian, bukankah keluargamu hanya memiliki beberapa murid resmi yang berkultivasi di tujuh gua surgawi? Apakah kamu tidak takut untuk menyombongkan diri sampai mati? Bos Lin. Dia tidak menyangka sekelompok orang lain akan mengelilinginya. Ketika Gongsun Jian melihat pria parubaya itu, dia sangat tidak senang. Bos Lin dengan sengaja menunjukkan ekspresi kekagumannya pada Su Fang dan Dao Wuliang. Saya Lin Wei. Keluarga Lin saya memiliki beberapa ahli yang berkultivasi di tujuh gua surgawi. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Gongsun. Jika Anda mengikuti saya, Anda tidak akan diganggu. Sebenarnya, bagaimana mungkin Su Fang dan Dao Wuliang tidak memahami niatnya? Mereka masih berusaha menipu mereka. Bahkan setelah mereka ditipu, mereka masih harus bekerja untuk mereka secara gratis. Gongsun Jian mengamuk, Lin Wei, apakah kamu sengaja mencari masalah hari ini? Apakah kamu mencoba menjadikanku musuh berkali-kali? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Lin Wei didukung oleh puluhan orang. Kamu benar, tidak ada waktu seperti sekarang. Hari ini, kita akan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kalah harus berbaring dan menggonggong seperti anjing. Tentu saja, itu tergantung pada apakah kamu mau atau tidak. Memiliki kehidupan untuk menggonggong seperti anjing setelah pertarungan. Baiklah, mundur. Wajah Gongsun Jian memerah saat dia berjalan menuju Lin Wei. Lin Wei juga melepaskan auranya, dan orang-orang di sekitarnya dengan cepat mundur. Keduanya tidak berada di alam inti luas. Mereka berdua berada di alam penggabungan surga dan telah memadatkan inti emas. Meskipun budidaya di benua nimbus merah sangat normal, memadatkan inti emas masih sangat sulit bagi pembudidaya normal. Namun, Lin Wei dan Gongsun Jian mampu memadatkan inti emas. Ini berarti keluarga mereka memiliki dasar di benua nimbus merah. Sampai jumpa. Keduanya mengedarkan ki mereka pada saat yang sama dan menggunakan kemampuan ilahi mereka. Pedang ki atau teknik jari tajam. Suan guang dalam jumlah besar melilit mereka berdua. Pedang agung ki. Gongsun Jian tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan setiap telapak tangan memancarkan pedang ki yang mempesona yang berubah menjadi bola pedang besar, menjebak Lin Wei di tengahnya. Jari yang menghancurkan surga. Yang terakhir menghadapi bola yang masuk dan tiba-tiba menekan jejak jari di sekitarnya. Saat diserap, ia menjadi lebih mendominasi. Bang. Teknik jari ini menembakkan Suan guang yang mempesona, yang mengenai bola pedang dan membelahnya sedikit demi sedikit. Tampaknya Lin Wei sedikit lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari sekte penyegel surgawi. Bahkan murid sementara mereka memiliki kemampuan ilahi yang kuat. Su Fang melihat mereka berdua berkelahi. Meski hanya beberapa gerakan, dia bisa melihat kekuatannya. Mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi bos. Saat mereka berdua semakin sering bertengkar, Dao Hul yang tertawa dan berkata, Apa cucu hebat Gongsun Jian dan Lin Wei? Kalian berdua sedang mengadakan pertunjukan. Kami tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Gongsun Jian dan Lin Wei sebenarnya terprovokasi oleh Dao Hul yang di depan banyak bawahannya. Mereka berdua langsung memerintahkan bawahannya. Apa yang kalian lihat? Cepat lumpuhkan kedua sampah ini. Aku akan melakukannya. Lebih dari 20 orang dengan marah bergegas mendekat. Su Fang memerintahkan Dao Hul yang untuk tidak menyerang. Dengan temperamennya, dia bahkan mungkin membunuh mereka. Jika dia melepaskan demonikinya, maka semuanya akan tamat. Peraturan kalian para pemula tidak ada gunanya melawan kami. Sayang, Flame Cloud Steps Su Fang hanya menggunakan Spirit Fire sebagai sumbernya. Tidak mungkin untuk melihat bahwa itu adalah awan api ilusi. Dalam sekejap, Su Fang seperti nyala api yang menerkam mereka. Suara mendesing. Meskipun Flame Cloud Steps adalah teknik gerak kaki, itu juga merupakan teknik ofensif. Su Fang menyapukan kaki kanannya dari api. Su Fang tidak kejam. Dia hanya menggunakan auranya untuk mengganggu murid sementara. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 orang jatuh pada saat bersamaan. Su Fang seperti nyala api yang menyala-nyala. Setelah mendarat di tanah, tidak ada yang aneh. Ao-ao. Tak seorang pun dari mereka yang terjatuh tidak menangis kesakitan. Gongsun Jian, anak ini berani menyerang. Lin Wei tiba-tiba berhenti. Gongsun Jian juga mengarahkan semua permusuhannya terhadap Su Fang. Su Fang dengan tenang menghadapi dua tiran lokal itu. Peraturan selalu tidak ada artinya di hadapanku. Lin Wei, Gongsun Jian, jika kamu punya nyali, datanglah bersamaku. Aku akan memberitahumu peraturanku. Kami berdua yang menentangmu melebih-lebihkanmu. Gongsun Jian bergegas keluar sebelum Lin Wei. Dia segera melepaskan pedangki dalam jumlah besar dan mengirimkan serangan telapak tangan ke Su Fang. Pemula itu masih baru. Sepertinya dia berada di alam inti luas tingkat ke-9. Gongsun Jian berada di alam penggabungan surga tingkat ke-4. Dia dapat dengan mudah menginjak-injak pemula itu sampai mati. Lebih banyak murid sementara datang untuk menonton pertunjukan. Dan mereka semua merasa Su Fang akan dibunuh oleh Lin Wei dalam satu gerakan. Paling tidak, dia akan menjadi lumpuh. Namun kejadian tak terduga terjadi. Saat pedangki hendak jatuh, lima jari Su Fang tiba-tiba terbakar dengan api yang tak terbatas, berubah menjadi tangan besar yang menyala-nyala. Dengan lambayan tangannya, dia meraih pedangki. Hua Hua. Tangan yang menyala-nyala itu membuat lubang di pedangki. Di atas, Gongsun Jian sangat ketakutan hingga kehilangan keseimbangan. Dia ingin menghindar, tetapi tangan yang menyala-nyala itu mengguncang kaki Su Fang. Itu secepat kilat. Dengan keras, ia meraih Gongsun Jian. Jika kamu ingin membunuhku, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Anggap saja ini sebagai pelajaran bagimu. Enyahlah. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dengan lambayan tangannya, dia membuang Gongsun Jian. Gongsun Jian kebetulan menabrak batu besar, dan dia pingsan setelah mendarat. 134. Dia mengalahkan Gongsun Jian dalam satu gerakan. Ratusan orang dalam formasi semuanya dikejutkan oleh kekuatan Su Fang. Seorang pendatang baru, yang hanya berada di alam inti luas, mampu mengurus bos di sini hanya dengan satu gerakan. Siapa yang tidak terkesan dengan Su Fang? Su Fang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dan Dao Huliang pergi ke batu besar itu dan mulai menggilingnya dengan pedangki mereka. Pedangki yang mereka kental kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya juga sangat mengejutkan. Setiap kali keduanya menebas, mereka dapat memotong beberapa keping batu seukuran jari. Para penonton perlahan-lahan bubar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Lin Wei pun pergi bersama anak buahnya. Sisa-sisa ini juga setara dengan batu roh. Jika saya mengumpulkannya dan membawanya kembali ke keluarga, jumlahnya akan sangat besar. Lapisan luar batu itu tidak terlihat sehalus dan setransparan batu roh, namun masih penuh dengan ki roh. Su Fang mengumpulkan semuanya. Ketika langit akan menjadi gelap, murid-murid sementara secara bertahap bubar. Su Fang dan Dao Wuliang juga tertutup debu. Ketika mereka kembali ke guanya, mereka segera mulai bercocok tanam. Di masa depan, mereka akan terus menggiling batu roh hingga mereka berhasil memotong sejumlah batu roh. Keesokan harinya, Su Fang dan Dao Wuliang pergi ke penghalang untuk melapor tepat waktu. Namun kali ini, ketika mereka sampai di batu yang hampir selesai kemarin, mereka menemukan seorang pria berdiri di sana. Mereka hanya bisa melihat punggungnya, tapi tubuhnya sangat kuat. Lin Wei dan Gongsun Jian berdiri di kiri dan kanan orang kuat itu, berdiri dengan patuh di kedua sisi. Pada saat ini, murid sementara lainnya sedang menonton pertunjukan. Dao Wuliang bergumam, mungkinkah ada orang lain yang datang untuk berkelahi? Siapa yang peduli? Aku akan mengalahkan siapapun yang datang. Ini hanyalah tempat latihan sementara, dan mereka semua adalah murid alam inti luas dan alam persatuan surgawi. Kecuali aku benar-benar bertemu dengan seorang jenius, tidak ada seorang pun yang bisa menandingiku. Su Fang sama sekali tidak cemas, dia juga tidak penasaran. Saat ini, dia hanya ingin memotong batu yang telah dia poles kemarin menjadi batu roh secepatnya. Gongsun Jian sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia melihat Su Fang, dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia dengan sopan membungkuk kepada pria berotot di sampingnya. Saudara Lu, dua bajingan nakal itu ada di sini. Mata besarnya tertuju pada Su Fang dan Dao Wuliang. Dia berkata dengan sedih, selalu ada peraturan di sini. Kalian berdua melanggar peraturan begitu kalian tiba. Kalian punya nyali. Aku Luhan. Sebelum aku bergabung dengan sekte penyegel surgawi, aku bekerja di Serikat Pedagang. Aku menghususkan diri dalam membunuh orang yang tidak memiliki penglihatan yang baik. Kalian berdua, berlutut dan akui kesalahanmu, dan kami akan membiarkan masalah ini selesai. Alam Persatuan Surga Tingkat ke-6 Su Fang bisa melihat melalui kultifasi Luhan. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa orang ini memiliki temperamen yang berapi-api, itulah sebabnya dia bisa menekan Lin Wei dan Gong Sun Jian. Dao Wuliang sangat tidak senang. Berlututlah padamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Bukankah kamu menyebalkan? Aku Dao Wuliang. Aku tidak akan pernah mengganti namaku. Jika kamu ingin mencari masalah denganku, keluarlah. Aku akan mengurusnya. Kalian semua hari ini, kamu terlalu sombong. Aku akan menghancurkan dan embryomu hari ini sebagai peringatan bagi yang lain. Luhan segera melangkah menuju Dao Wuliang. Dia benar-benar mempunyai temperamen yang berapi-api. Dia datang sesuka hatinya. Su Fang menghentikan Dao Wuliang. Pihak lain hanya berada di alam persatuan surga tingkat ke-6. Dao Wuliang tidak perlu bertindak. Itu bocah nakal kemarin lagi. Dia seharusnya menjadi seseorang dengan level yang lebih tinggi. Ya, seseorang dengan level yang lebih tinggi sebenarnya tidak dikirim ke tempat latihan yang lebih baik oleh puncak pencarian abadi. Sebaliknya, dia datang ke lembah hutan awan kami. Setelah kejadian kemarin, siapa di sini yang tidak mengingat kehebatan Su Fang? Lu Han ini sepertinya dihasut oleh Lin Wei dan Gong Sun Jian. Su Fang menghadapi Lu Han yang hendak menyerang. Sebaliknya, dia ingin memberi pelajaran pada Lin Wei dan Gong Sun Jian. Mereka bukan tandingannya, jadi dia memanfaatkan Lu Han untuk menghadapinya. Orang seperti ini tercelah. Lu Han tiba-tiba melepaskan auranya. Sejumlah besar spirit ki keluar dari tubuhnya. Dia mengendalikan spirit ki dengan sebuah pukulan. Tinju tirani. Kakak Lu Han, aku pendatang baru, tapi apakah pendatang baru harus diintimidasi? Apakah mereka pantas untuk diintimidasi? Su Fang mengelak. Dia merasakan energi itu menghancurkan medan ki-nya. Dia kemudian menggunakan flame cloud steps untuk menghindari serangan terus-menerus Lu Han. Lu Han berkata, kamu melanggar peraturan. Bagaimana murid-murid sementara akan bersatu di masa depan? Sekarang kita semua berada di kam yang sama, kita bisa mendapatkan keuntungan dari misi setiap hari. Kamu melanggar peraturan saat kamu datang. Bagaimana saudara-saudara dengan budidaya rendah mendapatkan manfaat dan menyelesaikan misi? Seperti yang kuduga, aku ditipu oleh Lin Wei dan Gong Sun Jian. Mereka berdua adalah tuan tanah sebenarnya di sini. Sekarang mereka mendorong seember kotoran ke kepalaku. Dia tahu kalau Lu Han ini bukanlah orang jahat. Dia jahat karena dia tidak punya pendapat sendiri. Dia kuat tapi tidak punya otak. Dia mudah dimanfaatkan oleh orang-orang tercelah. Kakak Lu, apakah Lin Wei dan Gong Sun Jian memberitahumu semua ini? Mengapa kamu tidak bertanya pada yang lain dan melihat bagaimana mereka menindas pendatang baru dan mengambil keuntungan dari semua orang? Su Fang mengelak, berusaha sekuat tenaga untuk tidak berkelahi dengan Lu Han. Lu Han tidak mau mendengarkan. Bahkan jika dia mempertimbangkan masalah ini, dia tidak punya pilihan sekarang. Gulungan Ular Naga Menghadapi tinju dewa Lu Han yang dapat membunuh ahli alam penggabungan surgawi dengan satu pukulan, Su Fang menggunakan mantra pertama yang dia kuasai, Dragon Snackerel. Faktanya, itu sudah merupakan kemampuan ilahi. Suara mendesing. Beberapa badai mirip naga ular menyerang Lu Han seperti beberapa tali awan ilusi. Su Fang mengambil kesempatan itu menggunakan Flame Cloud Steps untuk menekan aura Lu Han. Sampai jumpa. Setiap langkah menghancurkan aura Lu Han selapis demi selapis. Kekuatan tempur Su Fang menjadi semakin ganas. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia tidak ingin bermusuhan dengan Lu Han. Gulungan Ular Naga dengan cerdik melilit Lu Han. Lu Han tampaknya tidak terlalu mahir dalam kemampuan ilahi. Kemampuannya merupakan kombinasi Dao Luar dan Dao Dalam. Dia menggabungkan kekuatan ilahi bawaannya dan Dao Luar untuk membentuk teknik tinju Dao Luar yang sederhana dan praktis. Ledakan. Tendangan lain mendarat pada Lu Han, yang dibungkus oleh Dragon Snackerel. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk menutup seluruh pembuluh darah Lu Han. Lu Han telah menjadi tahanan, tapi dia masih bukan tandingan Su Fang. Namun, dia tidak sesedih Gong Sun Jian. Su Fang ingin menemukan mereka berdua, tetapi dia menemukan Lin Wei dan Gong Sun Jian telah menghilang. Yang paling menyedihkan adalah Lu Han. Sebelumnya, dia dikelilingi oleh banyak orang, tetapi sekarang setelah dia terjatuh, tidak ada satu orang pun yang naik untuk menyambutnya. Lu Han juga melihat sesuatu dan sangat marah. Su Fang membuka segel titik akupunturnya dan berkata, Saudara Lu, kamu telah ditipu oleh Lin Wei dan Gong Sun Jian. Mereka ingin meminjam tanganmu untuk menyingkirkanku. Jika kamu berhasil, mereka akan mengepungmu dan membuatmu bahagia. Jika kamu tidak dapat membayarnya kembali, kamu tidak akan berguna bagi mereka. Kedua bajingan ini tidak memohon padaku seperti ini tadi malam. Aku sibuk pergi ke Menara Boneka, tapi aku ditipu oleh kedua bajingan ini. Aku pasti akan memenggal kepala mereka dan menggunakannya sebagai bola. Lu Han akhirnya mengerti dan langsung marah. Su Fang buru-buru menghentikannya. Kamu akan dirugikan jika pergi. Tapi Lu Han adalah seekor banteng. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Su Fang dan Dao Wuliang hanya bisa mulai memotong batu roh. Dengan kekuatan mereka, mereka mampu memotong beberapa ribu batu roh hanya dalam satu hari. Siapa yang tidak iri pada mereka? Tentu saja, keduanya juga murah hati. Masing-masing dari mereka berbagi beberapa batu roh. Bahkan bawahan Lin Wei dan Gong Sun Jian kini berada di pihak Su Fang. Jika itu mereka, apakah mereka bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh dan membaginya? Mengapa hanya ada sedikit orang saat ini? Keesokan harinya, Su Fang dan Dao Wuliang tiba dipenghalang. Namun, mereka menemukan hanya ada sekitar seratus orang. Seseorang berbisik, jangan beritahu siapapun apa yang kukatakan padamu. Lu Han ditipu oleh Lin Wei dan Gong Sun Jian tadi malam dan terluka parah. Orang-orang itu berubah pikiran dan pergi bergabung dengan Lin Wei. Lu Han terluka parah. Dia memang dirugikan. Meskipun dia kuat, dia tidak pintar. Jika dia mencari masalah dengan Lin Wei dan Gong Sun Jian, dia pasti akan dirugikan. Su Fang dan Dao Wuliang mengetahui tentang kediaman gua Lu Han dan meninggalkan penghalang. Keduanya mendarat di depan sebuah gua tempat tinggal. Ketika mereka sampai di penghalang, mereka langsung berteriak, kakak Lu, kamu baik-baik saja. Berdengung. Penghalang itu menghilang. Lu Han sedang duduk bersila di tengah. Pakaiannya berlumuran darah. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara. Dia memberi isyarat agar mereka berdua masuk. Ketika mereka melihat Lu Han, mereka melihat dia terluka parah. Wajahnya juga sangat bengkak. Tampaknya Lin Wei dan Gong Sun Jian menginginkan wajah Lu Han. Tamparan. Lu Han kesakitan dan marah. Su Fang menggunakan seni jari seratus titik akupuntur untuk membantu Lu Han mengedarkan ki-nya dan menerobos tubuh fisiknya. Dia juga memberinya beberapa pil esensi murni. Pil esensi murni juga merupakan kemewahan bagi orang-orang seperti Lu Han. Saya lebih baik. Lu Han berdiri dengan penuh rasa terima kasih. Dao Wuliang, pergilah ke kediaman gua Lin Wei. Aku akan mencari Gong Sun Jian dan memberi mereka jalan keluar. Mereka hanya harus melawan kita. Mengapa mereka tidak melihat berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma? Su Fang membiarkan Lu Han pergi bersamanya. Dao Wuliang pergi mencari Lin Wei. Adapun Su Fang, dia segera tiba di gua kediaman Gong Sun Jian di bawah pimpinan Lu Han. Mereka datang untuk membalas dendam. Haha, Lu Han, kamu sampah. Kamu masih berani datang. Gong Sun Jian mendengar keributan itu dan penghalang itu menghilang. Dia membawa beberapa orang keluar dari gua tempat tinggalnya. Bang. Tapi Su Fang tiba-tiba menggunakan flame cloud steps. Aura dan gerakan kakinya saja sudah cukup untuk membuat murid lainnya terbang. Adapun Gong Sun Jian, dia belum pernah melihat Su Fang sekuat itu. Dia sangat takut sehingga dia tidak bereaksi apapun. Dia sekali lagi ditangkap oleh Su Fang dan terbang kembali ke lembah pegunungan bersama Lu Han. Penghalang. Semuanya. Lihat. Fang Yue kembali. Dia bahkan menaklupkan Gong Sun Jian. Beberapa sosok muncul dalam formasi. Orang-orang yang sedang memoles batu semuanya berhenti. Mereka menyaksikan Su Fang mengambil pedang Gong Sun dan melemparkannya ke tanah di depan semua orang. Tuan Daois ada di sini. Sosok lain tiba. Itu adalah Dao Wuliang yang terbang ke dalam formasi. Dia juga menggendong Lin Wei. Saya Fang Yue. Saya baru berada di sekte penyegel abadi untuk sementara waktu. Su Fang berdiri dan memandang semua orang. Kamu punya aturanmu, dan aku punya aturanku. Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaanku, aku pasti akan menghukum mereka. Hari ini, saya akan mengambil inti emas Lin Wei dan Gong Sun Jian dan melumpuhkan mereka. Di masa depan, tidak akan ada aturan di sini. Su Fang seperti elang yang memburu mangsanya. Dia menerkam dua orang yang tidak bergerak di tanah. Ya ampun, orang-orang keluarga Lin Ku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan baik. Tapi Su Fang tidak memiliki ekspresi apapun. Dia dengan tegas menamparkan perut bagian bawah mereka dan menyedot inti emas mereka. Dia kemudian menyedotnya kembali ke telapak tangannya. Juga, Fang Yue tidak memiliki aturan apapun, tetapi Tuan Dao Is memilikinya. Di masa depan, Tuan Dao Is akan mengambil keputusan akhir di sini. Setiap orang akan menyelesaikan misi bersama dan mendapatkan manfaat bersama. Itu adalah aturan Tuan Dao Is. Dao Wu Liang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Wei dan Gong Sun Jian. Saat ini, di dalam penghalang, tidak ada yang berani memperlakukan Su Fang dan Dao Wu Liang sebagai pemula. Apakah mereka benar-benar pemula? Hanya dalam sebulan, mereka telah melumpuhkan Lin Wei dan Gong Sun Jian, yang mereka takuti. Dengan keterampilan seperti itu, mereka seperti murid resmi. Kakak Lu, duduklah di tempatku. Segera, hari sudah malam. Dao Wu Liang telah membagi rampasan hari itu secara merata kepada semua orang. Setiap orang telah kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Su Fang dan Lu Han terbang keluar dari penghalang dan mengundang Lu Han ke gua abadinya sebagai tamu. Lu Han adalah orang yang lugas, dan dengan bantuan Su Fang hari ini, dia langsung setuju. 135. Di dalam gua, Su Fang dan Lu Han sedang minum anggur di tengah energi spiritual. Baru-baru ini, Su Fang memperoleh banyak hal. Selama misi, dia membunuh beberapa ahli dan memperoleh inti emas dan berbagai harta karun. Beberapa waktu lalu, dia juga mendapatkan harta King Rulong. Di antaranya, ada berbagai minuman dan nektar abadi. Ini adalah harta karun yang hanya bisa dicicipi oleh ahli alam keabadian. Karena anggur tersebut, luka Lu Han mulai pulih. Tiba-tiba, dia meninju. Saudara Fang, kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Aku, Lu Han, tidak pernah tunduk pada orang lain, tapi aku harus tunduk padamu. Kamu kejam dan tanpa ampun. Kamu melumpuhkan orang-orang seperti Lin Wei dan Gongsun Jian begitu saja. Apakah murid-murid hedonis itu, mereka hanya tahu bagaimana mengandalkan keluarga mereka, tetapi mereka lupa bahwa jalur kultivasi bergantung pada kekuatan dan keganasan, maju dengan berani. Namun, kakak Lu, ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Don, jangan salahkan aku karena banyak bicara. Kakak, temperamenmu tepat untukmu, jadi jangan kaku. Terkadang, kamu harus tahu bahwa ketika menghadapi lawan yang tangguh, kamu harus tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Mungkin karena temperamen Lu Han sangat mirip, Su Fang menambahkan beberapa kata lagi. Sebenarnya aku juga tahu kekurangan kepribadian ini, tapi terkadang aku tidak bisa menahan amarahku. Entah kenapa aku begitu pusing hingga melupakan segalanya. Lu Han tidak marah. Sebaliknya, dia membenturkan kepalanya. Faktanya, Su Fang juga mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik. Orang seperti ini seperti pedang yang tajam. Jika digunakan dengan baik, bisa menembus duri dan duri. Jika digunakan oleh orang lain, pada akhirnya akan rusak. Seseorang harus berada di sisi Lu Han untuk memberikan nasihat. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia akan lebih eksplosif daripada Dao Wuliang. Dao Wuliang luar biasa. Dia tahu kapan harus maju dan mundur. Saat berhadapan dengan seseorang yang lebih kuat darinya, dia tahu cara mengecilkan lehernya. Tidak masalah meskipun dia seekor kura-kura. Namun, saat berhadapan dengan seseorang yang lebih lemah, dia tidak akan bersikap sopan. Mungkin ini adalah sifat iblis dari iblis. Kepribadian, ini adalah kelemahan terbesar Lu Han. Lu Han hanya menganggap tempat ini sebagai guanya sendiri. Dia tidak sopan. Saya mengenali Anda sebagai saudara laki-laki saya. Lalu, sebagai kakak laki-laki Anda, saya harus mengingatkan Anda. Kali ini, Anda melumpuhkan Lin Wei dan Gong Sun Jian. Keluarga di belakang mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Kedua keluarga ini memiliki banyak murid resmi yang berkultivasi di tujuh gua surga. Aku juga mengkhawatirkan hal itu. Tujuh gua surga adalah tempat pelatihan bagi para murid resmi. Karena dia telah memukul seekor anjing, dia harus waspada terhadap anjing gila yang membalas dendam. Itu benar. Tujuh surga besar adalah kuil taoisme yang sebenarnya. Itu adalah tanah yang diberkati. Mereka terletak di kedalaman rumah penyegelan abadi, dan meskipun aku sendiri belum pernah melihatnya, aku pernah mendengar orang berbicara tentang betapa menakjubkannya mereka. Mereka memiliki batu roh di mana-mana. Sebagian besar batu roh yang kami potong digunakan oleh tujuh langit besar untuk membangun fondasi kuil taois. Jika tidak, bagaimana mungkin para murid resmi memiliki begitu banyak energi spiritual untuk menyerap? Untuk saat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang klan Gong Sun dan klan Lin. Menurut peraturan sekte, dojo sementara dan tujuh gua surga dikelola secara terpisah. Biasanya, murid resmi tidak akan datang ke sana. Dojo sementara dan menimbulkan masalah bagi murid sementara. Namun, begitu kamu memasuki tujuh gua surga, mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Bagaimanapun, aku harus kembali dan berkultivasi. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke puncak pencarian abadi dan tantang menara boneka itu. Lu Han duduk dengan gemetar. Kali ini, dia sama sekali tidak sopan. Dia minum banyak makanan di tempat Su Fang. Su Fang menyuruhnya keluar gua dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu seberapa jauh Lu Han bisa melangkah. Menjadi manusia di dunia ini seperti berkultivasi. Anda harus jeli di manapun. Anda tidak bisa begitu saja menjadi tangguh dan galak. Laburo awan berapi adalah harta karun yang bagus. Duduk bersila di udara gua, Su Fang menyerap yang kidari inti emas dan alam sage asal. Dia sedang melihat harta karun yang mengambang di dantiannya. Itu adalah Flaming Cloud Spirit God yang diambil dari King Rulong. Untungnya, King Rulong belum mulai berkultivasi. Setelah meminta nasihat Raja Bulu Hijau, Su Fang secara resmi merilis awan api ilusi. Dia memindahkan api roh di lengan kanannya ke Flaming Cloud Spirit God. Itu menjadi benih api dan secara bertahap menjadi asal mula dunia labu. Di masa depan, Flaming Cloud Spirit God akan menjadi harta sihir tipe api. Dengan harta sihir tipe api, dia bisa membakar musuh sampai mati. Dia juga bisa memurnikan pil, harta ajaib, serta emas dan perak. Manfaatnya tidak terbatas. Menggunakan awan api ilusi, api roh di dalam labu mulai menyala perlahan. Pada saat yang sama, semua barang di dalamnya dipindahkan ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada saat yang sama, dia juga prihatin dengan budidaya peribangau, Bai Ling. Kultivasinya sangat cepat. Dengan bantuan Green Feather King, dia terus berkembang. Dia selalu berada di sisi Green Feather King. Untuk bisa mendapatkan bimbingan dari Big Goblin yang tiada taraf ini, Bai Ling terlalu malas untuk memperhatikan Su Fang. Hanya saja hanya ada satu komandan kecil di lantai pertama pagoda, Flying Tiger King. Dia harus menemukan lebih banyak monster yang telah memadatkan inti emas atau sedang dalam proses memadatkan inti emas untuk menjadi komandan kecil. Saat Su Fang berkultivasi, kuning misterius menyerap ki spiritual langit dan bumi. Selain itu, Raja Bulu Hijau memurnikan ki emas dan perak di dalamnya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga secara bertahap pulih ke kondisi sempurna. Flaming Cloud Spirit God mengandalkan Su Fang untuk berkultivasi setiap saat. Adapun Pagoda 6 Jalan Suanhuang, memiliki semangat primordial. Dengan Green Feather King, ia bisa terus pulih dengan sendirinya. Raja Bulu Hijau tiba-tiba berkata, Nak, jika kamu tidak khawatir orang lain akan menemukan aura Raja ini, Raja ini bisa langsung membantumu membersihkan sum-summu dan mencerahkanmu. Apa pentingnya mencapai penggabungan surgawi? Junior ini telah merasakan secara mendalam manfaat pencerahan. Memikirkan kembali saat dia menggunakan pencerahan Raja Yue untuk maju di Zhao, dia menghela nafas dalam hatinya. Pembersihan dan pencerahan sum-sum adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Merupakan suatu keberuntungan besar untuk memilikinya. Kultivasi masih harus mengandalkan diri sendiri untuk bertahan selangkah demi selangkah. Dia juga berterima kasih kepada Green Feather King. Meski sedikit banyak dipaksakan, itu benar-benar ingin membantunya menjadi lebih kuat. Di masa depan, mereka bisa menangani sekte penyegel abadi bersama-sama. Raja ini hampir lupa memberitahumu sesuatu. Labu roh awan flaming milikmu juga berada di tangan para murid atau pakar jenius dari sekte penyegel abadi. Mereka juga memilikinya. Tentu saja, sekte penyegel abadi sering pergi ke wilayah labu surgawi untuk mencari labu. Mereka kemudian menyempurnakannya menjadi harta ajaib untuk digunakan oleh para ahli dan jenius. Kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Jika kamu menggunakan labu roh awan flaming di dalam sekte penyegel abadi, seorang ahli dengan penglihatan yang baik akan dapat mengenalinya secara sekilas. Pada saat itu, bukankah mereka akan membunuhmu dan mengambil labumu? Pengingat senior sangat tepat. Sufang merasakan hawa dingin di punggungnya. Jantungnya juga berdebar beberapa kali. Kamu bisa mengekstrak inti sekte penyegel abadi raja ini dan menggunakannya untuk mengolah labu roh awan flaming. Hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Kemungkinan besar, saat kamu menerobos ke penggabungan surgawi, labu tersebut sudah memiliki api roh inti. Keberuntunganmu cukup bagus. Penggabungan pertamamu adalah api roh, dan bukan api surgawi atau api sejati. Mengapa? Api surgawi dan api sejati adalah jenis api. Namun api roh lahir dari langit dan bumi, dan merupakan api yang paling murni. Itu sebabnya api roh dapat menyatu dengan api surgawi dan api sejati. Di masa depan, kamu akan bisa untuk mengolah banyak api sejati atau api surgawi. Menambahkan pagoda 6 jalan suan huang milikmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mengendalikan item encantet tingkat raja. Cermin kuno di tubuhmu itu bahkan lebih tak terbayangkan. Aku ingin tahu jenis api apa itu adalah item dao. Mungkin itu adalah item ilahi. Saya benar-benar bertanya-tanya siapa anda di kehidupan sebelumnya yang begitu disukai oleh keberuntungan karma. Raja Greenfeather tiba-tiba menghela nafas. Kamu juga akan bertemu dengan para jenius lainnya di sekte penyegel abadi. Berkultifasilah dengan baik. Begitu kamu memasuki tujuh gua surgawi, kamu akan dapat berhubungan dengan peringkat surga. Maka kamu akan tahu betapa tajamnya seorang jenius sejati adalah. Kata-kata Raja Greenfeather seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan Sufang. Hanya dengan berkultifasi secara pahit dia akan memiliki kualifikasi untuk memantapkan dirinya di sekte penyegel abadi. Saat itu, kekaisaran Zhao hanyalah sebuah tempat kecil. Dengan bantuan Raja Greenfeather, mengolah flameklud spirit labu tidak menjadi masalah. Pada saat yang sama, Sufang dapat terus-menerus menyerap intinya. Puncak pencarian abadi. Salah satu dari dua orang yang bertanggung jawab atas Cloud Forest Valley, Su Jin Hua, baru saja tiba. Dia melihat Lin Wei muncul di samping seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah kuning dan memiliki jepit rambut pedang emas di rambutnya. Saudara Su, kita sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kamu membuat pilihan yang baik dengan datang ke tempat latihan sementara ini. Kamu tidak hanya bisa mendapatkan beberapa manfaat di sini, tetapi setelah kamu menyelesaikan misimu, kamu, aku akan bisa kembali ke gua surgawimu dan mendapatkan pahala. Persaingan di gua-gua surgawi terlalu sengit. Selain itu, saya, Su Jin Hua, mengolah gambar jimat. Itulah grendao yang saya kejar. Saudara Dong Ying, Anda tidak datang ke sini hanya untuk mengejar saya, kan? Su Jin Hua melirik Lin Wei. Saudara Su, karena kita berkultivasi di gua surgawi yang sama, saya tidak akan bersikap sopan. Lin Wei sekarang cacat, saya hanya ingin orang yang menyebabkan ini dihukum. Pemuda dari keluarga Lin mengeluarkan kantong kosong. Su Jin Hua ragu-ragu sejenak sebelum menerima kantong kosong itu. Yang satu adalah murid sementara, sementara yang lain adalah murid resmi gua surgawi. Su Jin Hua harus mempertimbangkan pro dan kontra. Jika dia tidak menerima kantong kosong itu sekarang, dia akan memiliki musuh lain ketika dia kembali ke gua surgawinya. Su Jin Hua berkata, saya fokus pada budidaya Rune Jimat. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Saya akan melakukan yang terbaik. Selain itu, saya mendengar bahwa murid sementara Fang Yue direkomendasikan oleh Lembah Raja Gu. Lin Anda keluarga dan Lembah Raja Gu. Lembah Raja Gu. Pantas saja murid sementara berani bersikap sombong. Aku, Lin Dong Ying, mengakui bahwa keluarga Lin dan Lembah Raja Gu tidak berada pada level yang sama. Lembah Raja Gu menyediakan cacing Gu bagi sekte tersebut. Sepanjang tahun, jadi mereka punya status tinggi di sekte penyegel surgawi. Tapi itu hanya murid sementara. Saya yakin saudara Su punya cara untuk mengatasi ini. Jika saudara Su membantu keluarga Lin saya menyelesaikan masalah ini, saya juga akan memberi kamu beberapa mantra Jimat. Pemuda itu sangat ingin menyingkirkan Su Fang untuk membalaskan dendam Lin Wei. Baiklah. Su Jin Hua berbalik dan pergi. Kamu sampah? Kamu tidak tahu bahwa Fang Yue ada hubungannya dengan Lembah Raja Gu. Aku akan mengirimu kembali ke keluargamu. Melayani kamu dengan benar. Lin Dong Ying meraih Lin Wei dan meninggalkan puncak pencarian abadi dengan pedang terbangnya. Terima kasih, kakak senior Dao. Beberapa hari kemudian, di dalam penghalang, meteorit lain dipotong menjadi puluhan ribu batu roh, dan semuanya adalah batu roh kelas menengah. Semua orang melihat batu roh dibelah dan menunggu Dao Wuliang. Dao Wuliang membagi sisa bahan dan beberapa batu roh dengan berbagai ukuran dan bentuk di depan semua orang. Dia memastikan bahwa semua orang akan mendapat bagian. Distribusinya hampir merata. Berhenti. Tiba-tiba, beberapa murid resmi terbang mendekat. Pemimpinnya adalah Su Jin Hua. Su Jin Hua mendarat dan menatap Dao Wuliang dengan tegas, bagaimana kamu bisa menggelapkan sumber daya sekte seperti ini? Bukankah kita sepakat bahwa sisa bahan adalah milik kita? Dao Wuliang sangat benar. Su Jin Hua tidak menyangka Dao Wuliang begitu benar, menurut aturan sekte, murid manapun yang menggelapkan sumber daya harus segera diusir dari gunung. Sebagai pengelola lembah hutan awan, saya harus melaksanakan tugas sekte tersebut. Peraturan hari ini, Dao Wuliang, keluarlah dari gunung. Kakak senior, mohon maafkan kakak muda Dao kali ini. Kami bersedia menyerahkannya. Ketika yang lain mendengar bahwa Dao Wuliang akan dikejar menuruni gunung, mereka mengelilinginya dan memohon belas kasihan. Su Fang juga meminta Dao Wuliang untuk menghadapi Su Jin Hua secara langsung saat ini. Lagi pula, merekalah yang menggelapkan sumber daya dan tertangkap basah. Su Jin Hua tidak menyangka begitu banyak orang yang memohon belas kasihan untuk Dao Wuliang. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa menegur mereka. Kemudian, dia membawa Su Fang dan Dao Wuliang keluar dari formasi. Ada lebih dari sepuluh murid sementara menunggu di luar. Su Jin Hua dan yang lainnya berdiri berjajar dan berkata, ada beberapa celah pada penghalang di bawah dojo kami. Kami perlu memastikannya secara akurat. Misi ini akan ditangani oleh Anda semua. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda tidak perlu untuk menggiling batu roh lagi. Kamu bisa fokus pada budidaya. 136. Setiap kali Anda menemukan celah, segel jimat ini di atasnya. Biarkan ahli formasi di sekte turun dan memperbaikinya. Su Jin Hua mengeluarkan banyak jimat dan memberikan masing-masing beberapa jimat. Dia kemudian membawa mereka ke tepi pesona Cloud Forest Valley. Setelah dia membentuk segel, pesona itu menyedot mereka. Seolah-olah mereka berada di tengah lembah. Dengan tingkat kultivasi Anda, Anda dapat sepenuhnya mengendalikan kemampuan ilahi Anda dan terbang di bawah pesona. Pesona tersebut akan dapat merasakan token Anda dan memberi Anda energi. Su Jin Hua mengirim mereka ke dalam pesona dan mundur beberapa langkah. Dia menyaksikan para murid sementara mengendalikan kemampuan mereka dan terbang menuju ke dalaman pesona. Pesona. Ini juga pertama kalinya murid sementara terbang dalam pesona dalam jarak sedekat itu. Pesona-pesona Cloud Forest Valley setipis lapisan Ki. Namun, bagian dalam pesona itu memang merupakan dunia yang tersegel. Sepuluh kaki di atas tanah, ada lapisan dinding batu roh di bawah pesona. Itu adalah lapisan batu roh yang terdiri dari sejumlah besar batu roh kelas bawah dan menengah. Itu dipadukan sempurna dengan pesona. Batu roh ini adalah sumber roh Ki di lembah hutan awan. Banyak rantai pola roh muncul di pesona. Rantai pola roh digambar oleh ahli formasi dan digabungkan dengan batu roh. Setiap rantai pola roh bagaikan sebuah tentakel yang mencengkeram jauh ke dalam dasar lembah hutan awan. Rantai pola roh dipenuhi dengan spirit Ki. Sepertinya pesona itu terdiri dari dinding batu roh, rantai pola roh, dan cetakan tangan pesona. Kelompok itu tiba di ruang pesona sedalam seratus kaki dan secara bertahap berpencar. Sufang dan Dao Wuliang juga berpisah. Mereka masing-masing mencari celah di dinding batu roh atau rantai pola roh. Lembah hutan awan sangat luas dan ditutupi oleh pesona. Butuh waktu lama bagi ahli alam luas dan atau alam penggabungan surgawi untuk mencari. Ruang formasi tidak gelap, karena cahaya dalam yang dilepaskan oleh batu roh dan berbagai segel tangan telah menjalin ruang formasi menjadi dunia cahaya dalam yang berkilauan. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat sumber pesona. Dia tahu bagaimana itu diaktifkan dan dibangun. Dengan pemahamannya tentang pesona, dia sangat percaya diri. Selama dia melangkah ke alam penggabungan surgawi, dia juga bisa menciptakan pesona dengan ruang dan kekuatan tertentu. Saya akhirnya menemukan celah. Terbang perlahan di udara, Sufang mencari dilapisan batu spiritual di sepanjang rantai spiritual untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melihat retakan sepanjang hampir 3 meter di persimpangan rantai spiritual dan penghalang batu spiritual. Retakannya hampir selebar jari. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa karena celah ini, spirit ki dalam formasi susunan tersedot keluar dari formasi susunan seperti pusaran air. Itu setara dengan formasi susunan Cloud Spirit Valley yang menghilang sedikit demi sedikit. Saat Sufang mendekati celah itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Jika dojo sementara di lembah hutan awan sudah memiliki formasi yang luar biasa, bukankah formasi seluruh dojo di sekte penyegel surgawi akan seperti seluruh dunia. Ketika dia tiba sebelum celah itu, dia mengeluarkan jimat dan perlahan-lahan menutup celah itu. Berdengung. Saat jimat itu mendekati retakan, tiba-tiba jimat itu bergetar di tangan Sufang. Sebelum dia bisa memahami alasannya, retakan di depannya tiba-tiba meledak dengan hebat. Dampaknya dan retakan yang pecah, dikombinasikan dengan ledakan pesona, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Partikel batu roh, bersama dengan auranya, menyebabkan Sufang menjadi orang pertama yang ditelan. Suara yang menghancurkan ini menggemparkan bumi. Cloud Forest Valley sepertinya ikut berguncang. Sufang yang malang berlumuran darah ketika pecahan pesona dan pesona muncul. Tidak diketahui berapa banyak luka yang ada. Selanjutnya tubuhnya ditembus. Nyeri. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba hingga Sufang kehilangan perasaan. Namun, dia bisa merasakan detak jantung dan pernapasannya tidak normal. Bahkan meridiannya sepertinya telah rusak. Untungnya, eliksir embryo miliknya baik-baik saja. Selanjutnya, Yang Ki dalam jumlah yang mengejutkan ditransmisikan. Bersama dengan tubuh fisiknya di lingkaran besar, dia perlahan-lahan merasakan seluruh tubuhnya meneteskan darah. Hoho. Hanya dalam beberapa napas, Sufang melayang tanpa daya di ruang pesona bersama dengan pecahannya. Di depannya ada lubang hitam pesona yang lebarnya puluhan kaki. Lebih dari sepuluh angka muncul. Mereka adalah Qin Feng, Su Jin Hua, dan murid resmi lainnya. Terutama Qin Feng. Ketika dia melihat Sufang, dia segera melepaskan Suan Guang untuk membungkusnya. Saat ini, Dao Wuliang juga terbang. Murid sementara lainnya juga muncul karena ledakan tersebut. Su Jin Hua melambaikan tangannya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Di bawah kendali Qin Feng, Sufang terbang keluar dari ruang pesona bersama semua orang. Cloud Forest Valley, di depan pesona. Apa yang telah terjadi? Mengapa pesonanya terasa seperti akan runtuh? Ribuan murid sementara berkumpul di depan pesona. Ketika Qin Feng, Su Jin Hua, dan yang lainnya muncul, mereka menyadari bahwa ada masalah dengan pesona di bawah. Sufang, yang sedang berbaring di Suan Guang, melihat segala macam mata menatapnya. Dia segera mengendalikan tubuh fisiknya dan mengumpulkan yang ki ke dalam daging, darah, dan meridiannya. Green Feather King berkata dalam benaknya, Nak, beruntunglah tubuh fisikmu telah mencapai lingkaran besar. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka mungkin terkoyak saat itu juga. Namun, beberapa meridianmu telah rusak. Akan sulit untuk memperbaikinya. Aku akan menjaganya. Rekan-rekan magang, segera beritahu puncak pencarian abadi untuk mengirim ahli formasi untuk memperbaiki pesonanya. Qin Feng menyuruh Su Jin Hua mengurus semuanya. Dia membawa Sufang dan Dao Wuliang ke gua abadi Sufang. Dia segera mengeluarkan piliuan murni dan memeriksa tubuh Sufang. Beberapa saat kemudian, Qin Feng menggelengkan kepalanya. Hidupnya tidak dalam bahaya, tapi beberapa meridiannya telah rusak. Akan sulit untuk memperbaikinya. Dengan luka yang begitu parah, setidaknya butuh beberapa tahun baginya untuk pulih. Dao Wuliang berkeringat banyak. Dia mengetahui kemampuan Sufang, jadi dia bisa tetap tenang. Dia menatap Sufang dan bertanya, apa yang terjadi? Saya tidak yakin. Saat saya mendekatkan jimat itu kecelah, jimat itu meledak. Saya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kondisi Sufang berangsur membaik. Meski suaranya serak, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Saat sebuah formasi pecah, biasanya kedalamannya beberapa meter. Saat itulah ia kehilangan keseimbangan di bawah tekanan gravitasi. Namun, Qin Feng sepertinya telah mengetahui beberapa petunjuk. Ada banyak jenis orang di sekte penyegel abadi. Ada bajingan, orang tirani, dan orang jujur. Yang paling penting, ada beberapa keluarga yang berkultivasi di sini. Jika Anda menyinggung keluarga-keluarga itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Sepakat dengan kamu. Kakak magang senior, maksudmu itu bukan suatu kebetulan. Sufang menggigil. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan kamu bukan satu-satunya yang menderita. Pasti ada karma yang terlibat. Jangan pikirkan itu. Dengan statusmu sebagai murid sementara, meskipun kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan. Yang kamu lakukan pada murid resmi. Aku akan mengirim seseorang ke lembah raja gu untuk membawa beberapa cacing gu yang bisa memperbaiki meridian. Mereka bisa membantumu memperbaiki meridianmu dalam waktu dua tahun. Fokus saja pada pemulihan. Sekalipun masih ada orang yang mau untuk berurusan denganmu, mereka tidak akan berani menerobos ke dalam gua abadimu. Meski sikapnya dingin, Qin Feng tetap ingin membantu Sufang. Itu berarti dia adalah seseorang yang dingin di luar namun hangat di dalam. Aku akan berjaga di luar gua abadimu selama ini. Sial, aku benar-benar ingin membunuh seseorang sekarang. Dao Wuliang telah menemani Sufang beberapa saat ketika dia mendengar suara berisik di luar. Dia dengan marah pergi. Sufang telah terbaring di sana selama beberapa hari. Sembilan yang trukinya telah menstimulasi energi kehidupannya dengan kecepatan yang mencengangkan, menyebabkan luka-lukanya membaik setiap harinya. Ketika dia bisa duduk, sebagian besar lubang di tubuhnya terdapat benang darah yang tumbuh di dalamnya. Benang darah itu terhubung, menyebabkan lukanya sembuh semakin cepat. Saya menghargai kebaikan Qin Feng, tetapi mengandalkan orang lain bukanlah kebiasaan saya. Setelah sebagian besar luka fisik saya sembuh, saya akan menggunakan seni jari 100 titik akupuntur. Dikombinasikan dengan tiga cacing gu di tubuh saya, saya akan mampu untuk memperbaiki meridian saya. Selain itu, saya dapat mengontrol daging dan darah saya. Bahkan jika beberapa meridian saya rusak, saya masih dapat mengedarkan ki saya. Setelah mengonsumsi lusinan pil roh murni dan menggunakan sembilan yang ki sejati, kondisi Sufang membaik. Setengah bulan kemudian, sebagian besar lukanya telah sembuh. Raja ini juga ceroboh kali ini. Dia dengan sepenuh hati fokus pada budidaya dan tidak merasakan adanya ahli lainnya. Raja ini juga tidak terlalu memperhatikanmu. Aku tidak menyangka kamu akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa di formasi biasa. Green Feather King secara alami tahu tentang kesembuhan Sufang. Sufang juga sangat bingung. Justru karena ini adalah ruang formasi maka saya tidak mengerti mengapa saya menghadapi bahaya seperti itu. Raja ini dan Yuan Ling menganalisis masalah ini dengan cermat dan akhirnya memahaminya. Kalian telah tertipu oleh rencana jahat murid resmi Su Jin Hua itu. Su Jin Hua. Ada masalah dengan Rune yang dia berikan padamu. Begitu mereka mendekati celah formasi, mereka menyebabkannya meledak, membunuhmu. Adapun apa sebenarnya yang salah dengan Rune itu, aku tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, kalau begitu, dia memasang jebakan untukmu. Saya tidak punya permusuhan dengannya di masa lalu. Kamu harus memikirkan hal lain. Siapa yang kamu sakiti? Lin Wei, Gongsun Jian, saya mengerti kata-kata Qin Feng. Tampaknya Su Jin Hua ingin menyakiti saya karena keluarga Lin dan keluarga Gongsun. Sekte penyegel abadi benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun bisa menjadi musuh di masa depan. Kedua. Green Feather King masih menjadi yang paling tangguh. Dia harus mengaguminya. Tidak ada yang bisa lolos dari matanya. Sekarang dia punya musuh lain. Su Jin Hua. Orang ini adalah penanggung jawab Cloud Forest Valley, seorang murid resmi. Untungnya, dia hanya bisa bermain trik dalam kegelapan. Dia hanya bisa berjaga-jaga terhadapnya untuk saat ini. Puncak pencarian abadi. Saudara Su, saya sudah tahu tentang apa yang terjadi di lembah hutan awan. Terima kasih banyak. Bahwa Fang Yue masih hidup memang merupakan keberuntungannya. Ini adalah piliuan murni dan metode penanaman mental untuk jimat rune. Lin Dongying dan Su Jin Hua bertemu di hutan. Su Jin Hua menerima kantong kosong. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Fang Yue beruntung, tetapi banyak meridiannya yang rusak. Akan sulit baginya untuk pulih. Hanya seorang penggarap ranah inti besar seperti dia yang dapat memperbaiki meridiannya. Lin Dongying mendengus dengan nada menghina. Tapi aku merasa Qin Feng ingin membantunya. Jangan lupa bahwa dia adalah seorang ahli Gu. Kabarnya lembah raja Gu memiliki beberapa cacing Gu yang dapat memperbaiki meridian. Qin Feng berasal dari lembah raja Gu, dan ada banyak orang yang lebih berkuasa di atasnya. Aku tidak bisa bermusuhan dengan Qin Feng. Masalah ini akan berakhir di sini. Di masa depan, kita akan lihat apa keberuntungan Fang Yue. Jika Qin Feng sangat membantunya, saya rasa keluarga Gongsun tidak akan melepaskannya. Saudara Su, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Sebelum Lin Dongying pergi, dia menepuk bahu Su Jin Hua. Dia tersenyum tipis seolah mereka adalah teman. Qin Feng juga sangat pintar. Mungkin dia akan mencurigaiku. Tapi lalu kenapa? Apakah dia akan berselisih denganku karena murid sementara? Aku mengolah mantra rahasia, sementara dia mengolah cacinggu. Kami berdua adalah kultifator yang tidak kembangkan Grendao. Perebutan kekuasaan tidak ada hubungannya dengan kita. Su Jin Hua kembali ke puncak pencarian abadi. Setelah beberapa saat, dia melihat Qin Feng membawa beberapa ahli keluar dari istana. Mereka terbang kembali ke Cloud Forest Valley. Tiga bulan kemudian, cedera di tubuh fisikku akhirnya sembuh. Sekarang aku bisa menggunakan seni jari seratus titik aku puntur dan menggunakan tiga cacinggu untuk menyerang tubuh fisikku. Aku akan menggunakan keuntungan karena telah mencapai kesempurnaan untuk memperbaiki meridianku. Di dalam gua abadi, Su Fang tampak penuh semangat dan vitalitas, penuh semangat. Setelah beberapa bulan berkultivasi, menggunakan sembilan yang ki sejati untuk menyerang tubuhnya dan memberi nutrisi pada meridiannya, luka-lukanya akhirnya sembuh. Sekarang dia bisa mulai memperbaiki meridiannya. Saudara Fang. Tiba-tiba, suara kasar yang familiar terdengar dari luar gua. Seratus tiga puluh tujuh. Setelah membentuk segel tangan, penghalang gua menghilang. Lu Han, berpakaian kuning, berjalan ke dalam gua dengan langkah megah. Su Fang melihat bahwa pakaiannya benar-benar berbeda dari pakaian murid sementara. Dia sangat terkejut. Kakak Lu, kamu melewati menara boneka. Lu Han berkata, aku lulus dua kali. Kedua kalinya dianggap sukses. Aku baru saja pergi ke gua hering untuk mendaftar dan kembali untuk mengemas barang-barangku ketika aku mendengar sesuatu terjadi padamu. Apakah kamu baik-baik saja? Beberapa meridian saya rusak, tapi itu bukan masalah besar. Apakah itu dilakukan oleh keluarga Lin dan Gongsun? Lu Han sangat marah. Saya tidak yakin. Lu Han terlalu pemarah. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak melibatkannya. Terlebih lagi, Su Fang selalu suka menyelesaikan masalah seperti ini sendirian. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Gua hering adalah salah satu dari tujuh gua besar. Ya, kali ini saya melihat apa itu gua. Gua hering berisi energi spiritual dan buah spiritual. Semuanya adalah murid resmi. Gua hering bukanlah ladang dao yang luas, tetapi dibagi menjadi tiga tingkatan. Juga disebut tiga tingkat surga. Surga abadi bawah, surga abadi atas, dan surga abadi. Lu Han menjadi gembira dan membuang ekspresi marah sebelumnya. Kami para pakar alam persatuan surgawi dan para penggarap alam umur panjang berkultivasi di surga abadi bawah. Surga abadi atas adalah bidang dao bagi para ahli alam abadi, dan surga abadi adalah bidang dao bagi para jenius alam abadi. Alam abadi. Alam abadi. Ini adalah eksistensi yang melampaui alam panjang umur. Itulah arti sebenarnya dari memiliki kekuatan sihir tak terbatas dan kemampuan luar biasa. Surga abadi bawah, surga abadi atas, dan surga abadi. Su Fang terpesona. Dia membayangkan betapa megahnya gua peti mati itu. Lu Han terkekeh. Mereka yang telah mencapai alam abadi dan alam abadi memiliki kemampuan untuk menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan. Mereka dapat berkultivasi di tanah terberkati gua hering. Mereka juga sangat bebas dan tidak terikat oleh hukum. Sayangnya, para ahli semacam itu tidak akan melakukannya. Muncul di surga abadi bawah. Saya hanya bisa memasuki surga abadi atas setelah menerobos alam panjang umur dan melangkah ke alam abadi. Selamat kepada kakak Lu karena telah menjadi murid resmi. Jangan memberi selamat padaku dulu. Lima tahun kemudian, sekte tersebut akan mengadakan uji coba seratus tahun untuk murid tingkat keabadian. Ini disebut uji coba gua mistik. Kudengar sekte tersebut akan meninggalkan banyak harta di ruang uji coba. Mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya akan bisa mendapatkannya. Bahkan ada senjata magis tingkat tinggi, banyak kekuatan supernatural yang tak terbayangkan, jimat rune kuno, beberapa inti emas goblin besar, dan gambar dewa yang ditinggalkan oleh para ahli yang lewat. Jauh. Hadiah dari ujian gua mistik benar-benar mencengangkan. Apakah gambaran dewa itu? Gambaran ketuhanan adalah ahli yang tidak pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Para jenius itu telah memahami dunia. Dunia adalah wilayah dan ruang. Gambaran ketuhanan dapat mengendalikan ruang alam dan mengubahnya menjadi wilayah mereka sendiri. Para penggarap yang bisa memahami kekuatan citra ketuhanan semuanya merupakan orang-orang jenius yang luar biasa. Begitu mereka memahami citra ketuhanan, mereka mempunyai peluang sangat besar untuk memahami kekuatan dunia di masa depan. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras dan menerobos ke alam inti emas. Lalu aku akan melewati ujian menara boneka dan berpartisipasi dalam ujian gua mistik. He he, keberuntungan kita bagus. Kita kebetulan saja menghadapi ujian baru. Ku dengar mayoritas jenius di peringkat vana, bumi, dan surga semuanya memperoleh pertemuan kebetulan selama ujian seratus tahun. Mereka memperoleh semua jenis harta karun yang ditinggalkan oleh sekte mereka. Pada akhirnya, nama mereka menyebar ke seluruh sekte mereka dan mereka menjadi jenius surgawi yang diketahui semua orang di benua Cakrawala Merah. Saudaraku, aku tidak pernah mengagumi siapapun kecuali kamu. Aku yakin kamu akan begitu mampu melewati menara boneka dalam waktu lima tahun. Aku akan menunggumu di surga heringroh. Apakah kamu ingin memasuki surga heringroh? Lidah luhan seperti bunga teratai yang sedang mekar. Begitu dia membuka mulut, dia akan berbicara tanpa henti. Baru pada malam hari dia pergi. Sufang menggunakan seni jari seratus titik akupuntur dengan gu-nya untuk memperbaiki meridiannya siang dan malam. Efeknya terlalu mengejutkan. Itu karena gu juga telah menyerap yang ki dalam jumlah tertentu. Darahnya juga mengandung energi kehidupan yang kuat. Masih ada tiga meridian tersisa. Setelah memperbaiki lebih dari selusin meridian, masih ada tiga yang tersisa. Dan menghitung waktu, itu baru setengah tahun. Selama proses ini, dia telah sepenuhnya menyempurnakan dua inti emas yang telah mencapai alam penggabungan surgawi. Hanya satu inti emas dari alam keabadian yang tersisa. Adapun kor embryo miliknya, berisi sinar cahaya kemasan. Cahaya kemasan di dantiannya tidak ada habisnya. Ini berarti embryo inti Sufang telah menyerap esensi inti emas dalam jumlah besar. Selama dia menerobos dari alam inti besar tingkat ke-9 ke tingkat ke-10, maka naik dari tingkat ke-10 ke alam penggabungan surgawi adalah hal yang biasa. Selama meridiannya pulih, dia memerlukan satu tahun lagi untuk memadatkan inti emas. Dengan berpegang pada pemikiran ini, Sufang berkultivasi setiap siang dan malam. Adapun Dao Huliang, dia juga perlahan meningkatkan budidayanya, bersiap memasuki menara boneka bersamanya. Raja Bulu Hijau juga terus-menerus memberi Sufang sumber energi dari Sekte Penyegel Abadi. Ketika Sekte Penyegel Abadi menyegel Raja Bulu Hijau, mereka tentu saja tidak menyangka dia bisa lolos dari segel tersebut. Dengan demikian, mereka mengizinkan Raja Bulu Hijau menyerap sejumlah besar sumber energi Sekte Penyegel Abadi selama 10.000 tahun. Siapa sangka hal itu akan menguntungkan Sufang? Hari ini, aku datang untuk memberitahumu sebuah berita. Hanya satu meridian yang tersisa, dan Sufang akan kembali normal. Dao Huliang tiba-tiba datang ke kediaman gua pagi-pagi sekali dan berkata secara misterius, saya jamin anda akan bahagia saat mendengarnya. Sufang berhenti berkultivasi. Oh! Dalam satu tahun ini, saya telah meyakinkan sebagian besar orang di lembah hutan awan. Saya mempunyai koneksi, dan saya tidak sengaja mengetahui keberadaan Zhao Huli. Zhao Woki. Benar saja, Sufang sangat terkejut saat mendengarnya. Omong-omong, Zhao Huliang tidaklah sederhana. Setelah memasuki Sekte Penyegel Abadi, dia sebenarnya diberi tempat latihan rahasia oleh Puncak Pencarian Abadi. Meskipun itu adalah tempat latihan sementara, lokasinya dekat dengan tempat latihan resmi. Tidak hanya ada Zhao Huli di sana, tapi ada juga perempuan jalang yang kamu kenal, Lulan. Dao Huliang mengusap tinjunya. Zhao Huliang membawa semua pembantu dan anggota klannya yang terpercaya ke Sekte Penyegel Abadi. Mereka semua berada di tempat latihan rahasia, dan dia jarang berinteraksi dengan murid sementara di luar. Setelah berpikir sejenak, Sufang tiba-tiba mengerutkan kening. Lulan menikah dengan Pangeran Kedelapan saat itu, dan dia berasal dari Klan Zhao. Masuk akal jika Zhao Huliang membawanya ke sini. Sepertinya Pangeran Kedelapan dan Putra Mahkota juga datang ke Sekte Penyegel Abadi. Rubah tua, jangan tidakkah kamu menganggapnya aneh. Zhao Huliang, seorang kultifator inti emas, seorang kultifator biasa yang pernah berkontribusi pada para ahli Sekte Penyegel Abadi di negeri Zhao, dapat memiliki tempat latihan rahasia di Sekte Penyegel Abadi. Selain itu, dia dapat membawa semua orang dari Klan Zhao ke dalam Sekte Penyegel Abadi. Memang benar, ini salahku karena tidak bertanya-tanya. Qin Feng mengatakan dia akan membantumu mencari cacinggu, tapi setahun telah berlalu, dan dia belum melakukan apapun. Dao Huliang melampiaskan ketidaksenangannya sebelum meninggalkan gua. Aku juga tidak mengandalkannya. Melihat Dao Huliang pergi, Su Fang memikirkan tentang Lulan, Pangeran Kedelapan, dan Zhao Huli. Dunia ini terlalu kecil, dia bertemu mereka di masa lalu di negara Zhao, dan sekarang, dia bertemu mereka lagi di Sekte Penyegel Abadi. Akhirnya Meridian terakhir berhasil diperbaiki. Gelombang energi menyembur keluar dari tubuhnya. Dia membuka telapak tangannya, dan tiga cacinggu merangkak keluar. Mereka memancarkan energi yang dalam jumlah yang mengejutkan. Setelah menyerap ketiga cacinggu ke dalam kantong kosongnya, Su Fang mulai menerobos ke alam inti luas tingkat ke-10. Waktu dua tahun untuk memperbaiki meridiannya setara dengan dua tahun akumulasi energi. Sampai jumpa. Dengan menggunakan seni 100 titik akupuntur, dia menunjukkan beberapa teknik jari di tubuhnya, menyerang setiap pembulu darah dan daging rohnya. Ketika energinya mencapai puncaknya, dia membuka segel titik akupunturnya dengan kecepatan kilat. Peng! Energi familiar keluar dari tubuh Su Fang seperti kuda liar yang tak terhitung jumlahnya. Kotoran di plasentanya adalah angin dan pasir, dan membentur dinding gua bersama darahnya. Energi tersebut membentuk 10 lapisan, memutar dan memanjang, dan menyatu dengan tubuh Su Fang. Tingkat ke-10 dari alam inti luas. Selanjutnya, cahaya keemasan samar terpancar dari perut bagian bawahnya. Awalnya, hanya ahli inti emas yang memiliki aura seperti itu. Namun, Su Fang telah menyerap dan menyempurnakan beberapa inti emas, dan sekarang, embryo intinya sudah memiliki esensi inti emas. Energi dari kemajuan terus menyerang lubang ilahi miliknya, dan kekuatan sihirnya membentuk pusaran air yang semakin meningkat. Energi yang di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Meskipun dia baru saja menembus alam inti luas tingkat ke-10, energi di tubuhnya sudah mendekati tingkat ke-10. Untungnya, saya memiliki inti emas umur panjang. Maju ke alam penggabungan surga kali ini seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah kemajuan, dia meninggalkan gua dan pergi menemui Qin Feng bersama Dao Huliang. Setelah memperoleh dua tahun untuk melewati masa kesengsaraan, keduanya segera terbang keluar dari sekte penyegel abadi. Lebih dari setahun untuk memperbaiki meridiannya sendiri. Melihat keduanya pergi, Qin Feng terkejut. Dia berpikir tanpa bantuannya, Su Feng tidak akan bisa memperbaiki meridiannya selama sisa hidupnya. Karena Grandmaster merekomendasikan mereka, nampaknya mereka semua luar biasa. Baiklah, karena mereka berbakat, mereka akan menjadi teman lembah Raja Goku di masa depan. Qin Feng berbalik dan melihat ke lembah. Su Jin Hua, jangan berpikir untuk melakukan apapun terhadap mereka di masa depan. Mereka akan menjadi murid resmi. Dua jam kemudian, Su Feng dan Dao Huliang menaiki pedang terbang mereka dan memasuki hutan primitif. Sepanjang jalan, mereka menangkap beberapa monster liar dan menyerapnya ke dalam warna kuning misterius untuk disempurnakan oleh Raja Bulu Hijau. Saya hanya perlu menggunakan ki dari inti emas manusia dan memadatkan inti emas dengan energi dari sekte penyegel abadi. Kemudian, saya akan dapat maju ke alam penggabungan surga. Mendarat di puncak gunung, Dao Huliang secara alami tidak perlu melewati kesengsaraan. Sebaliknya, dia datang untuk melindungi Su Feng. Dia melepaskan aura iblisnya dan mengeluarkan seratus asap beracun yang bersembunyi di awan seperti awan gelap. Su Feng mengeluarkan beberapa batu roh dan menyiapkan susunan pengumpulan roh, membuat persiapan. Terutama inti emas umur panjang, itu akan sangat membantunya. Begitu dia melangkah ke alam penggabungan surga, kekuatannya akan meningkat seratus kali lipat. Mengaktifkan intinya, itu mulai berputar di dantiannya. Segel di tubuhnya juga terlepas. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-10 dari alam inti luas, dia memiliki kekuatan seorang kultifator alam penggabungan surga. Ki yang melampaui tingkat kultifasi seseorang segera melonjak ke langit. Melampaui tingkat kultifasi seseorang adalah standar untuk mengukur kejeniusan di dunia kultifator. Suara mendesing. Awan gelap dalam jumlah besar turun dari langit dan bumi, menjadi semakin menakutkan. Guntur meraung, seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang memasang jaring besar untuk membunuh Su Feng. Peng! Saat awan kesusahan mendekat, Su Feng mengangkat tangannya dan melayang dengan gagah berani. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang dahsyat, menyatu dengan yang kinya. Aura esensi ki yang kuat muncul di sekelilingnya. Lihat seranganku menghancurkan kesengsaraan surgawi. Tanpa menunggu kesengsaraan surgawi turun, dia mulai menggunakan kemampuan ilahinya. Selain itu, itu bukanlah kemampuan ilahi yang hebat, seperti awan api ilusi, melainkan tornado ular naga. Tornado naga ular berubah menjadi badai emas saat Su Feng melambaikan tangannya. Itu terpisah dari telapak tangannya dan tumbuh semakin lama. Sedetik yang lalu, hanya satu zang, tetapi dalam sekejap mata, itu sepuluh zang. Kemudian, ia terus berputar. Seekor naga dan ular mulai menyatu, dan naga serta ular itu membubung tinggi. Suara mendesing. Setelah menunggu selama satu jam, kesengsaraan surgawi akhirnya meledak. Api kesengsaraan dalam jumlah besar meledak dari awan kesengsaraan, satu demi satu. Dao Wuliang mengendarai awan gelap dan mengirimkan suaranya dari jauh. Ini adalah api kesengsaraan yang membara yang sangat menakutkan. Tornado ular naga berangkat. Dengan aura yang mampu memindahkan gunung dan sungai, tornado naga ular terseret ke angkasa. Berdiri. Tornado naga ular itu seperti iblis yang melahap. Setelah memasuki langit, di bawah kendali sufang, ia melihat bola api kesengsaraan yang terbakar dan menyedotnya, memutarnya menjadi beberapa bagian. Kemudian, semakin banyak api kesengsaraan yang terbakar yang diserap oleh tornado ular naga. Tornado naga ular juga berubah menjadi monster terbakar setinggi 300 sang. Mengingat kembali kesengsaraan surgawi Gua Dharma dan Alam Transcendent, perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Berapa banyak kultifator Gua Dharma dan Alam Transcendent yang dapat dibunuhnya. Tornado naga ular terbakar seolah hendak meledak. Sufang mempercepat. Melihat bahwa awan kesengsaraan tidak lagi menembakkan api kesengsaraan yang membara, dia melepaskan tornado ular naga kekejauhan. Suara mendesing. Setelah tornado naga ular berjarak 300 sang, ia kehilangan kendali atas segelnya dan segera meledak. Api kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri tanah seperti banjir. Pegunungan menjadi gunung api. 138 Hanya dengan gelombang kemampuan ilahi Sufang, kemampuan ilahi dan api kesengsaraan surgawi berubah menjadi gunung yang menyala-nyala. Jika terbakar dalam waktu lama, pada akhirnya akan menjadi negeri spiritual seperti gunung api palem merah. Melihat mahakarya seperti itu, bahkan Sufang sendiri pun terkejut. Kekuatan langit dan para penggarap memang menggemparkan bumi. Apalagi jika para penggarapnya kuat, mereka bisa membimbing kekuatan langit dan bumi untuk menciptakan kekuatan penghancur yang melampaui para penggarap. Pada saat ini, aura kesengsaraan surgawi jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Beberapa cahaya ilahi turun, dan ketika tubuhnya menghirup cahaya ilahi, meridian dan tulangnya meledak dan hancur. Terutama jindannya. Inilah momen yang paling dinantikan Sufang. Jindannya terus berubah. Faktanya, cahaya ilahi yang masuk ke tubuhnya adalah kehendak langit. Itu menunjukkan bahwa Sufang telah lulus ujian dan memasuki alam penggabungan surgawi dari alam inti luas. Dengan gemetar, Sufang segera melihat kedantiannya. Jindan miliknya telah berubah menjadi sungai ungu berwarna merah darah. Seolah-olah dantiannya telah berubah menjadi darah ungu. Darah ungu melonjak dan meraung dengan ganas. Akhirnya mendidih. Sufang membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama dengan sungai darah ungu, cahaya kemasan murni bersinar darinya. Selain itu, tanda ki yang dibentuk dengan mengolah transformasi besar tubuh intan dan awan api ilusi juga berubah menjadi tanda dewa. Baru pada saat itulah Sufang menyadari pentingnya tanda dewa. Darah ungu itu mengembun menjadi jindan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika gagal, sungai ungu akan menyerang seluruh tubuhnya. Kedua tanda ilahi itu menjadi semakin kuat. Di bawah kendali Sufang, mereka membungkus sungai ungu, memurnikan dan menyerapnya. Tanda ilahi terjalin membentuk penghalang. Penghalang tanda ilahi. Inilah alasan mengapa jindan begitu kuat. Alasan mengapa jindan tidak dapat dihancurkan setelah meninggalkan tubuhnya adalah karena perlindungan tanda dewa. Lautan energi dan jindan tidak memiliki kemampuan ini. Cahaya ilahi yang datang dari kesengsaraan surgawi juga membantu Sufang untuk maju. Setiap bagian tubuhnya hancur. Baginya, jindan adalah inti pertamanya. Segera, warna ungu memudar. Jindan yang sedikit lebih besar dari mutiara perlahan bangkit dan menjadi satu-satunya keberadaan didantiannya. Semua kidan yang kidi didantiannya diserap oleh jindan. Jindan. Inilah alasan mengapa para kultifator berumur panjang, memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, dan dapat membelah gunung. Golden elixir adalah kondensasi esensi tubuh. Sufang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ramuan emas tidak lagi dalam aura samar. Sebaliknya, ia memiliki aura, darah, ki yang mendalam, dan kehidupan yang besar. Seolah-olah esensi dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk membentuk golden elixir. Setelah inti emas terbentuk, Sufang merasa seolah-olah dia bernapas dengan langit dan bumi, seolah-olah dia adalah bagian dari langit dan bumi. Inti emas itu seperti tiga matahari dewa di langit, mengambang di cakrawala. Pada saat yang sama, kehancuran besar-besaran pada tubuh jasmaninya juga berhenti, dan kekuatan kemajuan juga memasuki celah ilahi miliknya. Karena perhatiannya terfokus pada jindan, ketika dia melihat bukaan ilahi, terlihat sangat jelas. Rasanya seperti cangkang keong yang mengambang di kedalaman otaknya. Kekuatan supernatural di dalamnya melonjak, menyerap esensi tubuh Sufang untuk maju. Meridiannya juga menjadi sepuluh kali lebih tebal. Ketika dia melihat sekeliling tubuhnya, setidaknya ada lapisan kotoran sedalam satu jari di placenta. Sungguh menakjubkan. Hanya dengan inti emas seseorang dapat dianggap ahli. Seseorang juga bisa mengejar umur panjang, keabadian, dan tidak dapat dihancurkan. Inti emas itu seperti roda nasib manusia. Pohon memiliki cincin pertumbuhan, dan manusia juga memiliki roda takdir, yang merupakan inti emas. Saat seseorang terus berkultivasi, inti emas akan menjadi lebih kuat dan kokoh. Ketika tingkatan seseorang meningkat, umur manusia akan menembus belenggu, dan seseorang akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia seribu tahun. Pada saat ini, Su Fang dengan jelas melihat bentuk umum pembuluh darah roh di lengan kanannya untuk pertama kalinya. Pembuluh darah roh yang diperoleh nenek moyang keluarga su sebagian besar ada di tubuh Su Fang. Sekarang tampak seperti persegi panjang cahaya ungu, panjangnya sekitar setengah kaki, tapi ruang di dalamnya sangat luas. Itu sudah membentuk ruangnya sendiri di lengan kanan Su Fang. Dan di dalam vena roh cahaya ungu, itu membentuk bentuk pagoda. Ini juga berarti bahwa pembuluh darah roh menyatu dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang, dan kemajuannya bagus. Dia merasa sepertiga dari Fusi dengan Suan Huang telah selesai, terutama setelah menerobos ke tahap penggabungan surga. Sepertiga, ditambah Suan Huang adalah instrumen kelas raja. Sekarang Su Fang dapat mengaktifkan Suan Huang, dan dia dapat mengaktifkan banyak kemampuan yang terdapat dalam Suan Huang. Semakin tinggi budidaya Su Fang, semakin lengkap perpaduannya dengan Suan Huang. Selain itu, Raja Bulu Hijau memurnikan energi emas dan perak, menyebabkan Suan Huang terus pulih. Fusi Su Fang menyedot satu-satunya pil emas panjang umur ke dalam dantiannya, langsung melahap kekuatan pil emas untuk memperkuat pil emas yang baru dipadatkan. Pada saat ini, dia melepaskan akal sehatnya. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, kemampuan pendengarannya telah melampaui kemampuan sarang semut. Bahkan di kedalaman bumi dan langit yang jauh, dia bisa mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan mengandalkan mata telanjangnya, dia bisa melihat semuanya dalam jarak 5 km. Meridian yang juga akan berhasil. Dia kemudian memperhatikan meridian yang yang kental di tubuhnya. Setelah terobosan ini, meridian ini telah diserang oleh 9 yang truki berkali-kali. Menurut teknik transformasi 9 yang 9, energi di meridian, dari darah ke energi, semuanya adalah 9 yang kisejati. Ini berarti meridian yang pertama akan berhasil dipadatkan, dan akan lahir setelah beberapa saat. Setelah menelan beberapa piliyuan murni, Su Fang dan Dao Wuliang bertemu di langit, dan segera bergegas ke Sekte Penyegel Surgawi. Sekte Penyegel Surgawi, Lembah Hutan Awan. Ketika keduanya tiba, hal pertama yang mereka lakukan adalah menemui Qin Feng. Kamu telah berhasil mencapai alam persatuan surga. Qin Feng menerima keduanya di pavilion. Ketika dia melihat Su Fang dan Dao Wuliang lagi, dia dapat dengan jelas merasakan pil emas ki beredar. Qin Feng agak terkejut. Untuk dapat melangkah ke alam persatuan surga dalam waktu 2 tahun setelah memasuki Sekte tersebut, ini sudah tidak dapat dipercaya. Selain itu, Qin Feng juga mengetahui bahwa Su Fang adalah seseorang yang telah melintasi alam. Dia diam-diam melihat bahwa Su Fang dan Dao Wuliang bukan lagi murid biasa. Qin Feng secara pribadi memimpin keduanya ke puncak pencarian abadi dan segera memasuki aula utama. Dan di aula utama, lapisan formasi bergabung menjadi satu. Setiap lapisan formasi adalah sebuah aula. Qin Feng meminta petinggi dari puncak pencarian abadi agar mereka berdua menantang Menara Boneka, dan dia dengan cepat menerima tanggapan. Su Fang juga mengatakan bahwa semakin cepat mereka menantang Menara Boneka, semakin baik. Melihat dia begitu percaya diri, Qin Feng membawa mereka berdua keluar dari aula utama dan tiba di puncak-puncak pencarian abadi. Setelah memasuki batas puncak, sebuah Menara Hitam yang menjulang tinggi muncul di depan mereka berdua. Ini adalah Menara Boneka. Kalian berdua sekarang berada di alam persatuan surga. Setelah masuk, boneka di dalamnya juga akan melepaskan kekuatan alam persatuan surga. Mereka akan menggunakan formasi, kemampuan ilahi, serangan jarak dekat, dan metode lain untuk menghentikan Anda. Ada banyak boneka di dalam, cobalah untuk tidak membangunkan boneka lagi. Di bawah Menara Boneka, ada dua murid luar biasa yang berjaga. Qin Feng bahkan lebih gugup daripada Su Fang dan Dao Huliang ketika mereka hendak memasuki menara. Dia dapat melihat bahwa mereka berdua memiliki potensi yang besar, dan akan lebih baik lagi jika mereka dapat menjadi anggota Lembah Raja Gu di masa depan. Saya akan menunggu kalian berdua di pintu belakang Menara Boneka. Setelah berhasil, identitas Anda akan diverifikasi dan Anda akan menjadi murid resmi. Anda dapat memilih Dojo dan seterusnya. Tiga kali. Bagi Su Fang dan Dao Huliang, mereka masih punya waktu tiga kali. Tapi mereka tetap berterima kasih kepada Qin Feng secara langsung. Jika bukan karena dia, mereka harus mengambil banyak jalan memutar. Keduanya segera berjalan menuju pintu masuk Menara. Ada banyak ruang di dalam Menara Boneka. Dapat memungkinkan seratus orang untuk menantang pada saat yang sama. Selama Anda masuk, formasi akan otomatis aktif. Ada 30 boneka di setiap bagian. Saat Anda masuk, lima boneka akan terbangun. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini, Anda hanya dapat menangani lima boneka. Tetapi jika Anda tidak hati-hati dan membangunkan boneka lainnya, Anda harus menghadapi serangan gabungan dari 30 boneka. Di bawah pintu masuk Menara yang dingin, kedua murid itu menjelaskan detail tantangannya. Ada banyak ukiran misterius di pintu masuk Menara. Itu benar-benar terlihat seperti menara biasa. Untungnya, Su Fang dan Dao Huliang sama-sama tahu bahwa Menara Boneka ini adalah artefak dan tahu apa yang harus dilakukan. Kedua ahli itu membentuk segel tangan. Dengan sekejap, pintu masuk Menara yang tebal dan berat tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Su Fang dan Dao Huliang saling menganggup dan melangkah masuk. Ketika mereka bersentuhan dengan batas Suan Guang, Su Fang tidak bisa lagi melihat bayangan Dao Huliang. Di depannya ada ruang persegi panjang yang dingin. Itu seperti ruang bawah tanah. Di bawah cahaya suram, ada sosok yang tampak seperti baja. Selain cahaya suram di sekitar mereka, sosok-sosok ini terasa seperti pasukan Dewa Perang yang sedang tidur di bawah tanah. Sampai jumpa. Ini boneka-bonekanya. Berdiri dalam dua tim, mereka masing-masing menjaga kedua sisi lorong. Apalagi kelima wayang di depan berangsur-angsur menunjukkan tanda-tanda gerakan, dan terdengar suara seperti persendian. Dalam sekejap mata, lima sosok berjalan menuju Su Fang, melepaskan aura menakjubkan yang telah mencapai tingkat persatuan surgawi. Waktunya tepat. Boneka dengan kekuatan tingkat pertama alam persatuan surga. Jika itu adalah murid lain, mereka akan sangat gugup. Namun dalam senyuman Su Fang, yang ada hanyalah ketenangan. Desir-desir-desir. Boneka-boneka itu tiba-tiba mempercepat langkahnya. Setelah beberapa langkah, mereka menerkam ke arah Su Fang. Masing-masing berpenampilan seperti pria muda atau pria parubaya. Mereka tampak sangat hidup, seolah-olah mereka hidup. Raja Bulu Hijau tiba-tiba berkata, boneka-boneka ini dimurnikan dari tubuh manusia. Sekte penyegel surgawi menggunakan murid-murid yang telah melakukan kejahatan serius untuk memurnikan boneka kulit. Ini adalah kemampuan yang sangat istimewa dari sekte penyegel surgawi. Ini menjelaskan boneka Zhao Huji di negeri Zhao. Boneka itu seharusnya disempurnakan oleh sekte penyegel surgawi untuknya. Setelah mendengar ini, hati Su Fang bergetar. Boneka kulit manusia, sekte penyegel surgawi sangat kejam. Jika mereka memperlakukan muridnya seperti ini, lalu betapa kejamnya mereka terhadap musuhnya. Peng-peng. Boneka-boneka itu menyerang. Kelima boneka itu melepaskan pedang ki yang mengejutkan. Mereka membuka mulut dan menembakkan lapisan cahaya pedang. Lima lawan satu. Sekte penyegel surgawi memang sangat ketat dalam menerima murid. Su Fang mengetuk dengan jarinya, menghancurkan lapisan pedang ki. Jarinya mengetuk sebuah boneka, dan boneka itu langsung pecah seperti toples. Empat boneka lainnya tiba-tiba muncul dan melintas di sekitar Su Fang. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga bayangan mereka tidak terlihat. Su Fang menggunakan kemampuannya yang sempurna. Itu sama seperti saat dia mengalahkan Kaisar Sage dari gerbang langit. Dia melihat sekeliling dan melihat keempat boneka itu terbang ke sana kemari. Kecepatan mereka semakin lambat. Su Fang tersenyum dan menamparkan tangannya secara bersamaan. Boom-booming. Udara bergetar. Empat hembusan angin meledak, dan sejumlah besar pecahan boneka jatuh ke tanah. Itu mudah. Ujian semacam ini seperti permainan anak-anak bagi Su Fang. Dia berjalan langsung ke ujung terowongan. Boneka-boneka itu berdiri di kedua sisi. Tak satupun dari mereka yang terbangun. Sampai Su Fang melihat pintu cahaya redup itu muncul. Melangkah ke pintu, Su Wang muncul di depannya. Sinar matahari dan gunung terapung tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia tidak menyangka pintu keluar menara boneka bukanlah dojo sementara. Tampaknya itu adalah dunia dojo tempat tujuh gua surga berada. Haha, suara tawa yang familiar terdengar. Ternyata hampir di saat yang bersamaan, Dao Huliang muncul dari kehampaan. Su Wang menghilang, dan selusin murid resmi berdiri di depan mereka. Qin Feng memberi selamat kepada mereka berdua. Selamat. Adik laki-laki Qin, selamat juga untukmu. Kamu telah mengasuh dua adik laki-laki lagi. Misimu akan segera selesai, kan? Para murid resmi di sekitarnya mengobrol dengan Qin Feng. Qin Feng memperkenalkan mereka. Orang-orang ini adalah pemandu bagi para murid resmi. Mereka langsung memperkenalkan tujuh gua surga kepada mereka berdua. Mereka juga membentuk token baru untuk Su Fang dan Dao Huliang, serta jubah kuning. Tentu saja, ada juga kantong kosong baru, ilusion cloud trope, pedang terbang kelas menengah, dan sepuluh pil asal murni. Itu semua adalah hadiah untuk memasuki sekte tersebut. Setelah beberapa saat, Qin Feng dan murid resmi lainnya memimpin mereka berdua terbang dengan pedang mereka. Sang Ahli berkata, tujuh gua surga adalah gua surga berkabut, gua surga alam semesta, gua surga segudang Dao, gua surga kinceng, gua surga peti mati spiritual, gua surga kayu layu, dan gua surga bulan beku. Titik. Setiap gua surga memiliki sejumlah besar murid. Kalian berdua bisa dengan bebas memilih gua surga, tetapi gua surga bulan beku tiba-tiba menginginkan beberapa murid. 139. Surga surgawi bulan beku. Su Feng ingin memilih surga hering surgawi dan tinggal bersama Luhan. Dengan begitu, dia bisa lebih cepat terbiasa menjadi murid resmi. Tapi dia tidak punya pilihan dan langsung memasuki Frozen Moon Heavenly Paradise. Qin Feng diam-diam mengirimkan pesan, gua bulan beku sangat kuat. Meskipun di permukaan, ada beberapa perbedaan dengan gua berkabut dan gua surga semesta, gua bulan beku juga memiliki banyak orang jenius yang berada di surga, bumi, dan daftar manusia. Mereka bisa menertawakan Dojo tujuh gua besar surga. Dojo lainnya masih harus memilih. Su Feng juga tidak mengerti. Baginya, salah satu dari tujuh sekte Dao surga surgawi baik-baik saja. Akan lebih baik jika dia berada di sekte Dao yang sama dengan Zhao Wuji, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Murid lain memasang segel dan secara bertahap memasuki pegunungan terapung dari sekte penyegel abadi. Ada banyak makhluk roh yang tinggal di sana, dan mereka semua berada pada tahap inti emas. Setelah terbang beberapa kilometer, murid itu sekali lagi memasang segel, dan kekuatan hisap dari susunan menarik mereka ke dalam ruang susunan, dan mereka terbang bersama dengan susunan tersebut. Desir-desir. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan penghalang yang kokoh. Pria itu membuat beberapa segel tangan, dan dengan suara mendengung, penghalang itu sepertinya dibuka oleh sebuah tangan besar. Sebuah dunia dengan gunung dan hutan terapung yang tak terhitung jumlahnya, dan ujung yang tak terlihat, mulai terlihat. Surga surgawi bulan beku. Hanya dua murid, seorang pria berjubah kuning muncul dari kabut ki spiritual. Pakar dari menara boneka menangkupkan tinjunya. Kakak senior Yu, kedua adik junior ini adalah satu-satunya yang telah lulus ujian menara boneka. Dan mereka hanya menggunakan waktu kurang dari setengah dupa untuk lulus. Alam harmoni surgawi tidaklah buruk. Mereka mempunyai potensi untuk mencapai alam panjang umur. Mampu melewati menara boneka dalam waktu sesingkat itu, mereka sungguh luar biasa. Pria bermargayu mengambil slip diok dan mengetahui tentang sejarah Sufang dan Dao Wuliang di sekte Dao sementara. Qin Feng juga mengenal murid bermargayu ini, tetapi Sufang merasa bahwa dia adalah murid dari sekte penyegel abadi. Jika dia mengenal seorang kultifator dari lembah Raja Gu, itu berarti Dao Budidaya Gu sangat berpengaruh di sekte penyegel abadi. Dari menantang menara boneka hingga tampil di dojo gua bulan beku, Qin Feng bertanggung jawab. Yang lain tidak mempersulit Sufang dan Dao Wuliang. Ini untuk menghormati lembah Raja Gu. Fang Yue, Dao Wuliang, ikuti aku ke dojo. Mulai hari ini, kamu adalah bagian dari surga bulan beku. Pria bermargayu melambaikan tangannya ke arah Qin Feng dan Dao Wuliang. Setelah membuat segel tangan, batas dojo ditutup kembali. Pria bermargayu terbang melintasi pegunungan terapung bersama Sufang dan Dao Wuliang. Dia memberikan perkenalan kasar, para murid dojo bulan beku kami yang saat ini berkultifasi di surga abadi bawah pada dasarnya semuanya berada di alam panjang umur dan alam persatuan surga. Ada juga beberapa di alam inti luas. Mereka yang mampu masuk sebagai alam inti luas adalah murid dengan potensi besar atau mereka yang mengandalkan koneksi mereka untuk masuk. Misalnya, beberapa pangeran dan tuan muda dari kekaisaran dan klan di benua Nimbus Merah. Orang-orang ini hanya bisa masuk karena sekte ini menghadapi kekuatan di belakang mereka. Ada puluhan ribu murid di surga abadi bawah dan kebanyakan dari mereka memiliki potensi luar biasa. Puluhan ribu murid. Jika salah satu dari tujuh gua besar surga sudah memiliki begitu banyak murid, lalu berapa banyak murid yang dimiliki seluruh sekte penyegel surgawi? Surga abadi yang tinggi dan surga abadi yang menyentuh. Lihat. Tepat di atas kepala kita di kedalaman formasi. Kita para murid alam panjang umur dapat melihat dua dojo di kedalaman formasi setiap hari. Siapa yang tidak menggunakannya untuk memotivasi diri mereka sendiri dan berharap suatu hari nanti, mereka bisa menjadi eksistensi di kedalaman awan. Kalian berdua adalah orang-orang yang telah mencapai alam persatuan surga dan alam panjang umur, kan? Tampaknya pria bermargayu itu sengaja menjaga keduanya. Dia harus tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Lembah Raja Gu. Kalau tidak, mengapa dia begitu sopan kepada kedua pendatang baru itu? Setelah mengobrol sebentar, mereka mengetahui bahwa pria bermargayu itu bernama Yusingsi. Di belakangnya juga ada keluarga kultifator dengan sejarah seribu tahun. Dia berada di alam panjang umur dan berdiri di puncak dojo surga abadi di Gua Bulan Beku. Dia juga seorang murid dojo tingkat tinggi. Menurut perkenalan mendalamnya, kali ini, Master Sekte Dojo Bulan Beku bernama Yan Cai Feng telah membawa sekelompok murid keluar untuk pelatihan. Pada akhirnya, mereka diserang oleh gerbang iblis dan kehilangan puluhan murid. Baru setelah itu mereka berinisiatif merekrut murid dari Menara Boneka. Sekte Master. Inilah para ahli sejati dari tujuh gua surga besar. Ada cukup banyak Saint Sovereign di setiap dojo. Mereka bertanggung jawab atas pengembangan sebagian murid dengan potensi besar. Di atas Saint Sovereign adalah Dao Palem Sovereign, yang bahkan lebih kuat dan memiliki status lebih tinggi. Meskipun Yusingsi adalah murid tingkat tinggi dari surga abadi bawah, dia bukanlah Master Sekte. Seorang Master Sekte bukan hanya seorang ahli alam panjang umur, tetapi juga orang dengan tingkat kultifasi yang tinggi. Ini karena Master Sekte juga bertanggung jawab mewariskan kekuatan magis dan budidaya murid. Itu mirip dengan Master Sekte. Seorang Master Sekte juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati di setiap dojo di Sekte Penyegel Surgawi. Mereka juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah seorang murid boleh tinggal atau keluar. Oleh karena itu, di gua bulan beku, Master Sekte adalah eksistensi yang dihormati semua murid. Kakak senior yang berbeda dari Master Sekte lainnya. Dia suka mengasuh murid-muridnya selangkah demi selangkah sejak mereka memasuki Sekte. Master Sekte lainnya biasanya pergi ke ruang pelatihan lain atau ruang pelatihan sementara untuk menerima murid-murid yang luar biasa. Yu Sing Si melanjutkan perkenalannya. Dia menunjuk ke pegunungan terapung yang dikelilingi oleh lebih dari 10 puncak gunung dan hutan luas. Ini adalah ruang pelatihan yang dikendalikan oleh kakak senior yang. Ada lebih dari 100 murid yang berkultivasi di sana. Setelah beberapa napas, mereka bertiga tiba di tengah pegunungan. Mereka bisa melihat banyak pavilion dan istana terapung di tengah pegunungan. Dojo Master Sekte memang berbeda. Setelah menunggu di udara beberapa saat, seorang pemuda terbang dari aliran pegunungan yang berkabut. Dia memberi hormat pada Yu Sing Si. Kakak senior Yu. Yu Sing Si berkata, Saudara muda Zheng, ini Fang Yue dan Dao Wuliang. Mereka baru saja lulus ujian menara boneka. Saya membawa mereka ke Master Sekte sesegera mungkin. Terima kasih, kakak senior. Master Sekte baru saja menyempurnakan beberapa pil esensi murni. Pemuda bermarga Zheng itu sangat murah hati. Dia mengeluarkan lusinan pil esensi murni dan menyerahkannya kepada Yu Sing Si. Yu Sing Si mengucapkan beberapa kata sopan, meminum pil esensi murni, dan meninggalkannya di udara. Saya Zheng Dao Xin, murid yang menangani urusan sehari-hari Master Sekte. Saya akan membawa Anda menemui Master Sekte sekarang. Pemuda bermarga Zheng memperkenalkan dirinya dengan santai. Sekali melihat aura orang ini dan orang akan tahu bahwa dia adalah ahli alam panjang umur. Kekuatannya seharusnya hampir sama dengan Yu Sing Si. Pakar alam panjang umur memiliki karakteristik yang sangat jelas, yaitu aura kehidupan dan aura kiesensi mereka. Sekalipun seorang ahli dapat menyembunyikannya, hal itu akan terlihat melalui kulit, mata, dan rambut mereka. Bagaimanapun, para ahli alam panjang umur sudah mulai mengejar rahasia umur panjang. Penggarap alam persatuan surgawi berbeda. Aura mereka sebagian besar adalah inti emas, sementara para penggarap alam inti besar bahkan tidak memiliki aura inti emas. Zheng Dao Xin segera membawa mereka berdua dan terbang langsung ke pegunungan. Itu adalah satu-satunya gunung hijau yang mengambang di awan. Sepertinya ini adalah dojo atau istana Master Sekte Yan Chaifeng. Sesaat kemudian, mereka sampai di depan gunung hijau. Zheng Dao Xin kemudian memberi isyarat agar mereka berdua tidak mengambil langkah maju. Segera, di depan gunung hijau yang kosong, sesosok tubuh muncul. Apakah itu seorang wanita? Dia adalah seorang wanita berjubah ungu. Wajahnya tidak terlihat jelas. Dia berkata dengan nada tinggi, saat kamu memasuki dojoku, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Berkultivasi dengan rajin. Selama kamu rajin, kamu akan memiliki banyak pil esensi murni, harta ajaib, dan kemampuan ilahi. Jika kamu melakukannya tidak berkultivasi dengan rajin, kamu hanya akan dikeluarkan dari Sekte. Dao Xin, bawa mereka ke gua. Ya, Master Sekte. Kata-kata Yan Chaifeng sangat singkat, dan dia mengatakan apa yang ingin dia katakan. Zheng Dao Xin membawa Su Fang dan Dao Huliang ke salah satu puncak gunung di bawahnya, tapi itu bukanlah pavilion atau istana terapung. Ternyata hanya murid tingkat abadi yang bisa menikmati pavilion dan istana terapung. Para murid alam persatuan surgawi hanya bisa berkultivasi di gua di dalam gunung. Puncak gunung itu dingin. Udara dingin mengembun di puncak gunung seperti sarang. Ada puluhan gua di sekitar puncak gunung. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Hua Hua. Keduanya mengikuti Zheng Dao Xin untuk mendarat. Di depan mereka ada tebing curam. Lusinan gua berada di atasnya. Zheng Dao Xin menatap sebentar, lalu membawa mereka berdua ke dua gua. Kakak senior Zheng. Saat ini, beberapa orang terbang keluar dari gua lainnya. Tujuh atau delapan orang datang ke depan gua dan membungkuk kepada Zheng Dao Xin. Kemudian, mereka menilai Su Fang dan Dao Huliang. Seseorang sangat menghina. Kami membutuhkan kedamaian di sini. Murid baru tidak mengikuti aturan. Mereka tidak bisa membiarkan kami maju dengan damai. Kakak senior, tolong bawa mereka berdua ke gua lain. Kakak senior, kami tidak menerima murid baru di sini. Yang lainnya juga membungkuk pada Zheng Dao Xin. Lupakan, Zheng Dao Xin tidak bisa meminta murid resmi ini melakukan apapun demi dua murid baru. Dia hanya bisa membawa mereka berdua pergi. Pada akhirnya, ketika mereka pergi ke puncak gunung lainnya, semua orang menyapa mereka seolah-olah sudah diberitahu sebelumnya. Tidak ada yang rela membiarkan mereka tinggal di dekat guanya masing-masing. Apa yang kamu banggakan? Dao Huliang sangat marah. Jelas sekali bahwa dia mengira dia adalah orang yang penurut. Su Fang memberi isyarat padanya dengan matanya, lalu membungkuk pada Zheng Dao Xin. Kakak senior, ayo kita cari gua di gunung. Zheng Dao Xin mengagumi Su Fang. Jika keduanya terus berdebat, itu hanya akan mempersulitnya. Zheng Dao Xin membawa mereka berdua ke kaki gunung. Ada banyak gua di bawah, tapi semuanya ditinggalkan dan ditutupi rumput liar. Ditambah kelembapannya, tidak banyak sinar matahari. Itu benar-benar bukan tempat yang baik untuk bercocok tanam. Setelah Su Fang dan Dao Huliang memilih gua mereka, Zheng Dao Xin memberi mereka masing-masing 10 pil yuan murni, serta kemampuan ilahi. Ini adalah salah satu dari tujuh kemampuan ilahi hebat dari sekte penyegel abadi milikku, tingkat pertama dari pedang surgawi Kidaluo. Ia memiliki total 10 tingkat, dan merupakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari sekte tersebut. Kekuatannya tidak terbatas. Bahkan alam panjang umur murid-murid hanya bisa mengolah dua tingkat, dan para ahli abadi dan tidak bisa dihancurkan hanya bisa mengolah sekitar enam tingkat. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu mengolah pedang kisurgawi Daluo hingga puncak tingkat ke-10. Ada juga kemampuan ilahi, dan itu adalah salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi. Pedang surgawi Daluo Ki. Zheng Dao Xin juga memberi mereka beberapa hal yang perlu diperhatikan, serta aturan Frozen Moon Paradise. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba memperingatkan mereka, berkultivasi dengan baik selama ini. Surga Bulan Beku sedang mempersiapkan uji coba seratus tahun-tahun ini. Anda baru saja masuk, jadi sebaiknya Anda tidak menandatangani tentu saja, Anda dapat mendaftar, tetapi uji coba gua mendalam sangat berbahaya. Anda tidak akan dapat memperoleh harta apapun, dan Anda bahkan mungkin mati di dalam. Su Fang bahkan tidak memikirkannya. Tentu saja kami harus mendaftar. Kami hanya ingin melihat dunia. Itu terjadi setiap seratus tahun sekali. Meskipun para penggara Persatuan Surgawi mempunyai umur hampir seribu tahun, mereka mungkin tidak bisa hidup lebih dari seratus tahun. Itu benar. Senang melihat dunia, sebagian besar murid Surgawi abadi yang lebih rendah dari tujuh gua Surgawi agung akan berpartisipasi. Pelatihan lebih dari seratus ribu murid memang merupakan pemandangan yang spektakuler, tetapi ada juga beberapa yang akan terluka atau bahkan terluka. Terbunuh. Tapi selama kamu tidak berebut harta dengan orang lain, nyawamu tidak akan dalam bahaya. Aku akan mendaftarkanmu sekarang. Aku berkultivasi di sini selama tiga tahun ini, dan aku menang, aku tidak memberimu misi apapun. Zheng Dao Xin terbang menjauh. Baru saja, kita seharusnya memberi pelajaran kepada murid-murid resmi itu karena meremehkan kita. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Dao Wuliang memuntahkan hembusan angin astral yang menerbangkan rumput liar dan puing-puing di sekitar dua gua abadi. Dia sangat marah. Ruang Dao resmi tidak bisa dibandingkan dengan Ola Dao sementara. Jika kamu bisa menahannya, tahanlah. Selain itu, kamu dan aku juga perlu berkultivasi di tempat terpencil. Aku pernah mendengar senior Pengking mengatakan bahwa sekte penyegel abadi memiliki cukup banyak harta. Uji coba seratus tahun ini adalah kesempatan langka. Mari kita diam untuk saat ini. Begitu kita memasuki uji coba gua mendalam, kita akan berjuang untuk mendapatkan harta karun. Sufang mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum Dao Wuliang diam-diam memasuki gua abadi kiri. Sufang kemudian memasuki gua abadi yang tepat. Kata-kata penulis, akhir bulan sudah tidak meledak lagi. Meski bukan tidak meledak lagi, tapi saya jamin di tahun baru nanti saya masih bisa menjaga keseimbangan. Dapat terus memperbarui setiap hari dan melewati tahun baru dengan damai. 140. Tampaknya gua itu telah ditinggalkan setidaknya selama 100 tahun. Bahkan bangku batunya telah menjadi puing-puing. Terdapat cukup banyak ukiran di dinding, seperti seni pedang, seni tinju, formasi, dan lain sebagainya. Mungkin banyak murid yang pernah berkultivasi di sini di masa lalu. Dia merilis Dragon Snacket Scroll untuk menyapu semuanya. Kemudian dia memasukkan beberapa batu roh dan permata ke dalamnya. Bagaimanapun, itu bisa dianggap sebagai gua biasa. Untungnya, bahkan di kaki gunung, masih terdapat ki spiritual yang melimpah. Sejak dia berumur 3 tahun, Su Fang berencana berkultivasi dengan damai. 3 tahun sudah cukup baginya untuk menerobos beberapa bidang. Dia bahkan mungkin mencapai puncak persatuan surgawi pada saat itu. Selain itu, dia perlu menyempurnakan inti emasnya dan memperkuat tubuhnya. Dia juga berencana menggunakan 3 tahun ini untuk menyerang meridian yang pertamanya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Su Fang sedang duduk di udara, melepaskan cahaya kemasan samar dari tubuhnya. Kesadarannya berada di lapisan pertama kuning mendalam. Green Feather King berkata, Pedang Surgawi Daluoki memang merupakan salah satu dari tujuh kemampuan ilahi yang hebat dari Sekte Penyegel Abadi. Setelah dikembangkan hingga mencapai penguasaan yang lebih besar, maka pedang itu menjadi sangat kuat. Raja ini cukup menderita karena kemampuan ilahi ini dalam pertarungannya dengan Sang Pedang Surgawi. Para ahli dari Sekte Penyegel Abadi, Jika Anda dapat memahami kemampuan ilahi ini, Anda akan menjadi eselon atas sejati dari Sekte Penyegel Abadi. Jadi dia telah bersiap untuk mengolah Ki Pedang Surgawi Daluo dan datang untuk berkonsultasi dengan Raja Bulu Hijau. Seperti yang diharapkan, Green Feather King memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang Sekte Penyegel Abadi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki Daluo Heavenly Swat Ki. Memolah lapisan pertama hingga ke-10 setara dengan dia memahami salah satu kemampuan ilahi Sekte Penyegel Abadi. Su Fang menghela nafas pada kekuatan kemampuan ilahi ini setelah menyatu dengan 10 lapisan Ki Pedang Surgawi Daluo. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Ilusori Fire Cloud, kekuatan ofensifnya tidak terbatas. Itu juga memiliki banyak variasi, seperti perpaduan pedang Ki dan formasi pedang. Green Feather King adalah orang tua yang berkabut. Dia tidak hanya menguasai Ki Pedang Surgawi Daluo, tetapi dia juga memiliki kemampuan ilahi lainnya. Selain itu, dia telah mengembangkan Daluo Heavenly Swat Ki sebelumnya. Apa itu? Pedang Ki diringkas dari esensi Pedang Ki Surgawi Daluo. House of Immortal Sealing telah menghabiskan 10.000 tahun dan banyak upaya untuk menekannya. Segala macam ahli telah menuangkan energi ke dalam dirinya untuk menekan energi iblisnya, memungkinkan House of Immortal Sealing untuk menanamkannya ke dalam tubuhnya. Karena itu, tanpa energi iblis yang dapat digunakan, Raja Green Feather tidak lebih dari iblis biasa. Selama bertahun-tahun, Raja Green Feather menghabiskan sebagian besar waktu luangnya mempelajari berbagai jenis kekuatan dalam dirinya, dan mempelajari berbagai kemampuan ilahi dari House of Immortal Sealing. Tanpa disadari, kekuatan para ahli House of Immortal Sealing, serta esensi dari House of Immortal Sealing, akhirnya membentuk benih kekuatan dalam dirinya. Pedang Ki Surgawi yang menyeluruh melahirkan benih pedang Ki. Dan benih pedang Ki ini memiliki efek meresap dan membersihkan sum-sum. Mengonsumsi satu benih Daluo Heaven Swat Ki akan langsung menghasilkan Daluo Heaven Swat Ki dalam jumlah besar di dalam tubuh. Kemudian, jika seseorang mengolah sutra hati Daluo Heaven Swat Ki, mereka secara alami akan memahami kemampuan ini. Raja Bulu Hijau berkata bahwa tubuhnya penuh dengan harta karun, Su Fang mempercayainya sekarang. Apa ini? Sungguh niat pedang yang mengejutkan. Dao Wuliang datang ke gua abadi Su Fang. Dia tidak tahu mengapa Su Fang bertingkah begitu misterius. Ketika dia memadatkan benih pedang Ki, Dao Wuliang segera memperlakukannya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Mengetahui bahwa itu adalah benih Daluo Heaven Swat Ki, dia menari dengan gembira. Dia jauh lebih berpengetahuan daripada Su Fang, dan dia tahu betapa pentingnya benih pedang Ki ini. Su Fang juga memadatkan benih Daluo Heaven Swat Ki dan segera menyerapnya ke dalam dantiannya. Benih pedang Ki mengandung pedang Ki yang menakutkan, dan dia tidak bisa segera melepaskannya. Jika tidak, niat pedang Ritus Dao akan meledak, dan para ahli gerbang penyegel abadi yang tak terhitung jumlahnya akan merasakan benih pedang Ki. Pada saat itu, Su Fang tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jika dia dicurigai, itu akan merepotkan di kemudian hari. Benih pedang Ki berputar sedikit di dantiannya, dan sembilan energi sejati perlahan mengeluarkan pedang Ki. Su Fang bisa merasakan pedang Ki mengalir melalui tulang dan meridiannya, menyebabkan sembilan energi sejati miliknya berubah menjadi pedang Ki. Mengikuti mantra Daluo Heaven Swat Ki, Su Fang membentuk segel tangan dan memadatkan Daluo Heaven Swat Ki di dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, Daluo Heaven Swat Ki di dalam tubuhnya semakin padat. Bahkan sembilan energi sejati miliknya dipenuhi dengan pedang Ki yang mengejutkan. Nak, bukankah kamu menginginkan api yang sebenarnya? Saat Su Fang menyelesaikan tingkat pertama Daluo Heaven Swat Ki, bayangan Green Feather King muncul di benaknya. Su Fang dah sangat senang. Apakah gerbang penyegel abadi juga memiliki nyala api yang sebenarnya? Green Feather King berkata, bagaimana mungkin gerbang penyegel abadi yang agung tidak memiliki nyala api yang sebenarnya? Gerbang penyegel abadi memiliki cukup banyak kemampuan ilahi atribut api, namun mereka hanya memiliki satu nyala api yang sebenarnya, yaitu nyala api sejati yang hijau. Itu adalah nyala api yang asli yang salah satunya sesepuh pendiri gerbang penyegel abadi secara tidak sengaja menyatu dengannya. Dalam hal kepentingan, ini jauh lebih penting daripada pedang langit Daluo Ki. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi sejati dari gerbang penyegel abadi, dan hanya murid yang tidak dapat binasa yang dapat mengolahnya. Saat itu, energi ilahi raja ini telah hilang ketika beberapa ahli top menggunakan api sejati iblis hijau. Pada akhirnya, para ahli gerbang penyegel abadi menggunakan api sejati iblis hijau untuk menyegelnya. Raja ini selama sepuluh ribu tahun. Sayangnya, surga ingin membantu raja ini melarikan diri dari gerbang penyegel abadi. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekuatan yang mereka gunakan untuk berurusan dengan ku akan digunakan oleh raja ini untuk mengembalikannya ke penyegelan abadi gerbang. Green Feather King telah ditekan selama sepuluh ribu tahun. Dia tidak hanya disiksa siang dan malam, tapi dia juga diinjak-injak oleh para ahli gerbang penyegel abadi. Dia melanjutkan, Anak kecil, Begitu kamu mencapai alam imperishable, kamu bisa mengembangkan kemampuan ilahi lainnya. Senior dicermin ilahi itu belum melakukan apapun akhir-akhir ini. Dia menyuruhku untuk mengembangkan lebih sedikit kemampuan ilahi, tapi aku masih murid dari gerbang penyegel abadi. Aku tidak bisa mengolaki pedang langit daluo dan iblis hijau. True Flame tanpa terlebih dahulu mengembangkan kemampuan ilahi di sini, kata Sufang. Green Feather King memuntahkan benih api yang sebenarnya. Ia memasuki meridian Sufang melalui harta spiritual di lengan kanannya. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa api roh yang aku gabungkan sebelumnya dapat bergabung dengan api sejati lainnya? Lalu bisakah aku menyerap api sejati iblis hijau ke dalam labu roh flame klut dan bergabung dengannya? Tanya Sufang. Green Feather King yakin, raja ini melupakan hal itu. Tentu saja bisa. Jika kamu bergabung dengan api rohmu, maka api sejati iblis hijau milikmu secara bertahap akan menjadi berbeda dari api sejati iblis hijau milik gerbang penyegel abadi. Itu adalah hal yang bagus. Hanya dengan bersikap fleksibel, maka hijau mu bisa true flame yang jahat semakin kuat. Tidak hanya keberuntungan karma anak kecil ini yang baik, tetapi bakatnya juga luar biasa. Mungkinkah surga membiarkan raja ini melarikan diri dari gerbang penyegel abadi dan jatuh ke tangan anak kecil ini? Di tingkat pertama Suan Huang, Green Feather King berdiri di punggung Flying Tiger King, merenung. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia merenung, dia masih belum bisa menemukan jawabannya. Suara mendesing. Labu roh flame klut. Di dalam Suan Huang, api roh yang mengambang di dalam gerbang penyegel abadi juga mulai menyala dengan ganas ketika benih api sejati iblis hijau memasukinya. Akibatnya, labu roh flame klut di dalam dan Tian Su Huang mulai bergetar hebat. Gelombang api ki meletus seperti gunung berapi. Su Huang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan flame klut spirit god. Labu roh flame klut ini adalah harta karun roh alami. Itu tidak seperti gerbang penyegel abadi lainnya yang terbuat dari berbagai bahan. Itu lahir dari alam, dan setelah bergabung dengan manusia, itu bahkan lebih mudah dikendalikan daripada gerbang penyegel abadi. Benih api primordial setan hijau telah sepenuhnya dilepaskan dari labu spiritual dan dibuka segelnya. Dalam sekejap, nyala api spiritual dan nyala api primordial setan hijau terbakar bersamaan. Itu bukanlah api primordial setan hijau yang menyerap api spiritual, tetapi api spiritual yang menyerap api primordial setan hijau. Bisa dikatakan kedua api yang menyala itu berangsur-angsur berubah menjadi api hijau. Sekarang api sejati iblis hijau sudah selesai, aku bisa memurnikan emas dan perak sendiri. Lalu saat Su Huang menyerap ki emas dan perak, tubuh fisikku juga bisa menyerapnya. Dia tidak menyangka bisa mengendalikan api sejati iblis hijau secepat itu. Terlebih lagi, itu berasal dari Green Viendish True Flame terkuat di Immortal Sealing Gate. Saat bergabung dengan Green Viendish True Flame, Su Huang juga menyerang Meridian yang miliknya. Energinya terus meningkat, inti emasnya berputar sedikit di dalam dantiannya, menyerap semua esensinya. Bang! Setiap aspek energi tubuhnya meningkat, dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Saat Su Huang membuka matanya, seluruh gua dipenuhi aura destruktif. Lapisan energi dilepaskan, dan sejumlah besar kotoran langsung terlempar. Lapisan kedua Persatuan Surgawi Hanya dalam waktu setengah tahun, Su Huang beralih dari Persatuan Surgawi lapisan pertama ke lapisan kedua. Tentu saja, ini terkait dengan inti emas umur panjang yang dia serap sebelumnya. Setelah terobosan, tubuhnya menyambut kehancuran itu. Dan kekuatan terobosan juga berada di bawah kendalinya, menyerang Meridian dan lubang ilahi miliknya. Butuh beberapa hari agar terobosan menjadi tenang. Dan kekuatan Su Huang secara keseluruhan sekali lagi mengalami lompatan besar. Dia mungkin bisa menang melawan ahli Persatuan Surgawi manapun sekarang. Kini setelah dia menguasai api sejati iblis hijau dan kipedang Surgawi Daluo, dia sudah menjadi seorang jenius di gerbang penyegel Surgawi. Jika dia menambahkan awan api ilusi, telapak tangan Dewa Raksasa, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, keseluruhan kekuatan Su Huang seharusnya sudah mencapai puncak Persatuan Surgawi. Setelah terobosan ini, Su Huang melihat empat tanda Dewa di inti emasnya. Dua yang ditambahkan adalah Daluo Heavenly Sword Key dan Green Viendish True Flame. Dia mulai menggabungkan empat tanda Dewa lagi, selanjutnya menggabungkannya dengan inti emasnya, menyebabkan dua tanda Dewa lagi membentuk penghalang. Dengan hati-hati merasakan inti emasnya, itu berisi maksud pedang dari Daluo Heavenly Sword Key dan Aura Green Viendish True Flame. Inti emasnya juga memiliki empat tanda ilahi, yang menunjukkan bahwa ia mengembangkan empat kemampuan ilahi. Laburo Awan Menyala Setelah beberapa waktu, ketika Su Huang telah mencapai Serikat Surgawi Lapisan Kedua dalam semua aspek, dia memeriksa situasi di dalam laburo Awan Flaming. Pada akhirnya, api roh menghilang di ruang labu, hanya menyisakan Green Viendish True Flame. Kekuatannya terlalu mengerikan. Bahkan jika Su Huang adalah pemilik Flaming Cloud Spirit God, ketika dia dekat dengan Green Viendish True Flame, dia memiliki ilusi bahwa dia akan langsung terbakar sampai mati. Green Feather King berkata, Nak, kamu harus membayar kembali raja ini dengan benar di masa depan. Dengan api sejati iblis hijau, kamu bisa dengan cepat menyembuhkan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Kamu juga bisa memurnikan pil obat dan harta sihir. Bahkan membunuh iblis pun tidak akan berhasil. Menjadi masalah, Green Viendish True Flame memiliki banyak kegunaan. Su Fang Tulus, Green Feather King telah banyak membantunya. Junior mengerti, cara terbaik untuk membalas seniornya adalah dengan menghancurkan sekte penyegel abadi dan mengambil kembali kebencian senior karena ditekan selama 10 ribu tahun. Seperti yang diharapkan, kamu punya potensi. Green Feather King sangat puas. Secara alami, dia juga akan merawat Bailing dengan hati-hati, memungkinkannya untuk terus tumbuh lebih kuat dan bertransformasi di dalam pagoda. Su Fang fokus pada budidaya Flaming Cloud Spirit God. Adapun harta ajaibnya, dia mulai memilih. Pedang ular roh dan cakar raja hantu dapat digunakan, tetapi jika dia bertemu dengan keluarga Zhao, identitasnya pasti akan terungkap. Dia mengeluarkan harta ajaib yang diberikan Zheng Dao Xin padanya. Itu adalah pedang abadi, pedang embun beku dingin yang dimiliki semua murid sekte penyegel abadi. Ini adalah harta sihir kelas menengah, jadi secara alami lebih unggul dari pedang ular roh dan cakar raja hantu. Tampaknya kedua harta ajaib itu akan sulit digunakan di masa depan, jadi dia menyegelnya. Cold Frost Sword adalah pedang terbang yang mewakili identitas sekte penyegel abadi. Di benua Cakrawala Merah, dan bahkan di tempat lain, jika dia memanggil pedang embun beku dingin, orang lain akan tahu bahwa dia adalah murid dari sekte penyegel abadi. Su Fang saat ini memiliki empat harta ajaib yang dapat digunakan, Primordial Chaos Sage, Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Flaming Cloud Spirit God, dan Cold Frost Sword. Dan harta ajaib yang paling sering dia gunakan adalah Cold Frost Sword. Selama dia tidak bertemu dengan Big Goblin yang tiada taranya atau ahli umur panjang, Cold Frost Sword saja sudah cukup untuk melawan banyak lawan. Setelah menghabiskan beberapa waktu menyatu dengan Cold Frost Sword, dikombinasikan dengan Daluo Heavenly Sword Key, kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Jika dia berpartisipasi dalam uji coba 100 tahun di negara bagian ini, dia pasti akan mendapatkan banyak harta. terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.